Program edukasi yang digagas oleh ruang pelaburasa sejak tahun 2016. Jadi program ini sebenarnya program berbagi, berbagi cerita dan berbagi inspirasi. Jadi tujuan ini cuma tiga. Yang pertama adalah berponeksifitas antar warga Bandung. Yang kedua adalah mengakhirkan kolaborasi. Yang ketiga adalah meninggalkan jejak yang positif buat kota Bandung tentunya. Nah makanya kenapa setiap perjalanan kita selalu berponeksifitas antar warga Bandung. Nah di dalam kesempatan Bandung share yang volume ke-13, itu sudah 13 kali perjalanan. Setiap bulan kita menghadirkan arah sumber dari berbagai musibli. Isunya bisa tentang lingkungan hidup, bisa tentang industri kreatif, bisa tentang apapun. Selama itu buat mewartakan nilai-nilai baik tentang kota Bandung. Nah untuk itu, karena kita sekarang berpacaran dengan menggagas Bandung, saya akan panggilkan Kang Fakdo, salah satu inisiator dari menggagas Bandung. Dan nanti akan bercerita apa sih sebenarnya menggagas Bandung, tunjuannya apa. Dan tentunya itu buat kebaikan kota Bandung. Harus seperti itu. Mangga Kang Fakdo, silakan untuk bercerita tentang menggagas Bandung. Soalnya konten berkantung, mungkin sebelum saya mulai boleh dulu kenalkan diri. Sebenarnya kalau menggagas Bandung sendiri adalah sebuah rakan. Jadi kita bukan pemerintah, kita bukan organisasi, kita harus bergerakan. Karena kita melihat di Bandung ini, asfaknya sudah banyak inisiatif, tapi berjalan-jalan di segitu itu belum ada sebuah gerakan, yang kipatnya suspend dan perubahanan di sekitar. Nah, awalnya kalau saya pribadi, karena saya juga pengen itu sosial, saya melihat banyak sekali kemasalahan di Bandung. Kalau misalnya semua orang berkompetisi, siapa yang berpikir untuk jalan-jalan seperti apa? Masuk ke masalah-masalahnya. Akhirnya saya ngobrol sama Kang Bli, dan juga sampai kita bersepakat juga, dan Kang Bli ada pandangan, kalau bisa jangan sampai Bandung ini nanti, kukadanya seperti Jakarta. Jadi hanya kukadanya-kukadanya 12 juta orang, kukadanya mungkin, cuma merusaknya sampai di Indonesia, dan sampai hari ini kita masih merasakan efek-efeknya. Sampai hari ini. Nah, kita ingin merubah itu. Jadi, nanti sih belakang-belakangnya akan sama Kang Bli, tapi apa yang sebenarnya kita lakukan adalah, kita yang cukup bersimpunan awal, keahlian yang diayaan, termasuk mengumpulkan regulasi masalah, dan juga solusi untuk Bandung. Jujurnya tetap masalah. Siapa pun yang dilihat melalui faktanya, kita kan membantu mereka gitu loh, masalah-masalah kita ini. Faktanya seperti ini. Dan yang terakhir, kita juga ingin terus memiliki selalu komunikasi, sampai nanti benar-benar ada calon melalui kota seperti ini. Makas, sebelum selamat menikmati itu, makanya selanjutnya. Semangat kondisi seperti itu, kalau dari saya, mungkin nanti tambahin sama Jerman dari Mas Bandung, berakhir, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ini dua hari setelah 17 Agustus, ya kita masih dalam kondisi semangat semangatnya, bukan hanya tarik tambang, malah karun dan yang lain-lain. Tetapi semangat 17 Agustus 45 ini, kita tuangkan dalam karena sesatunya kita akan memiliki kawang pemimpin kota ini. Bapak dan Ibu, teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan, sejauh, dan juga para temu undang-undang yang sudah hadir, perkenalkan nama saya, Mili, Kang Wili, bukan Kang Wali, karena saya tidak menjawabkan. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, saya mengucapkan tiga terima kasih dari Manggagas Bandung, kepada Kang Galis Dayu, dari Bandung Syed yang sudah berpacara dengan kita, untuk sama-sama menjalin hubungan yang baik untuk membangun kota ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang, atau tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya kita bicara tentang Manggagas Bandung, ada istilah begini, akan-akan bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, ketika Kang Emil melanjutkan yang berniat untuk naik menjadi jabat satu, seakan-akan warga Maggagas Bandung kehilangan. Suka tidak suka, dengan berbagai macam kolonik, kontroversial yang dilakukan selama tangan ini, dan mimpin. Akan tetapi, setelah beliau memutuskan untuk naik memang menjadi jabat satu, seakan-akan jabatan ini begitu indah, begitu mempesona, sehingga sekian banyak warga masyarakat kota Bandung berniat untuk menjadi cawan wari kota. Kurang lebih setelah kami data, ada hampir 40 ada hampir 40, bahwa warga kota, baik itu yang balik wajah terpapang ataupun catatan. Dan ini menjadi sebuah catatan juga bagi kami, bahwa ini adalah pilkada yang paling seru, sebetulnya yang paling banyak penguatnya dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Bahwa-bahwa nanti pada verifikasi KPU nanti akan jadi berapa, tapi minimal ya, sekarang sudah tercatat buat nanti sekitar hampir 40 tahun, atau berbalik. Nah pada kesempatan kali ini, kami sudah berapa kali memberikan gambaran atau pertanyaan kepada masyarakat, siapakah nanti yang akan kira-kira cocok untuk menjadi pasaran dari wali kota Bandung after an email. Dan 99 jawabannya, tidak tahu. Nah inilah catatan bagi kami, dan juga bagi kita, bahwa mencari cawan pemimpin ini bukan paling mudah. Artinya, mengagas Bandung memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa bagaimana cara mencari pemimpin yang baik, calon wali kota yang baik, sesuai dengan kebutuhan warganya, dan kebutuhan kotanya. Kemudian yang kedua adalah, kami juga ingin memberikan edukasi kepada para calon-calon pemimpin, bukan kami begitu, tapi kami juga sama-sama masyarakat. Akan tetapi kami yang langsung bersetuhan kepada masyarakat, kebutuhannya apa, polemiknya apa, komplain apa, baik itu pasca, Pak M-nya menjabat, pada saat M-nya menjabat, dan lain-lain. Akhirnya, yang ingin kami share kepada teman-teman, para calon-calon wali kota, bahwa hampir kebanyakan juga dari mereka tidak tahu pepertaan-pepercayaan kota Bandung seperti apa. Nah, insya Allah, sedikit saja sebelum kita mulai, karena utamanya ada di kabin, bahwa menggagas Bandung adalah satu gerakan sosial untuk pendudukan masyarakat dalam memilih calon wali kota Bandung yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat kota Bandung. Kemudian, yang kedua adalah sebuah gerakan yang mengedukasi masyarakat dan calon wali kotanya agar pandai dan bijaksana dalam menghadapi masa belakang wali kota sehingga tercipta masa kampanye yang aman, tentram, dan dalam suasana komunikasi positif sehingga menimini menarik desir kampanye hitam yang mengakibatkan perpecahan di calon masyarakat Bandung. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pas capil kadai Jakarta itu begitu hebat. Ada kesuksesan tersendiri bagi KPU bahwa masyarakat Jakarta begitu mendukung-dukung untuk datang ke KPS. Tapi, di satu sisi yang lain hal negatif itu juga lebih besar dan berdampak sangat besar sekali bagi masyarakat di Indonesia. Kemudian, yang ketiga adalah sebuah gerakan untuk mengedukasi para calon wali kota agar mengetahui lebih detail dan memikirkan mengenai permasalahan yang sesungguhnya terjadi di Kota Bandung sehingga diharapkan mereka yang berbeda jalannya nanti bersama-sama masyarakat mampu untuk menghasilkan solusi yang tepat untuk menenai permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Bandung. Mungkin sekilas seperti itu yang ingin saya sampaikan bersama dengan KAMADU mewakili bagi rekat-rekatan Menteri Kota Bandung bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengenal siapakah yang cocok untuk menjadi pemimpin kita nantinya. Sekian puluh sekian banyak Balinggo yang terpampang di Kota Bandung di sudut-sudut Kota Bandung kita mengenal ini sehari-hari seorang kewawang jenang-jenang inilah saatnya kita berkumpul bersama kita kenal kita kenal mengatasihan salah satunya inilah dengan calon-calon pemimpin kita yang insyaallah nantinya mungkin akan menjadi pemimpin kita kita doakan bersama-sama agak panik jauh lebih baik dan ini adalah menjadi pilot project untuk pilkada sehat keadaan positif di sekolah Indonesia berawang terima kasih. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Mungkin sebagai untuk kawan-kawan karena ini kebukan semakin sesuai mungkin para calon juga bisa bergabung dengan Agas Bandung karena di dalamnya sudah ada ASN tersebut dalam program komunitas dan banyak lagi APU juga ada dari kawan-kawan ini juga ada ini biar kan dulu tahu saya kerja meng silahkan komunikasinya agar kebalik-balik itu ke depannya bisa jauh lebih baik terang lebih sih itu saja kalau dengan saya nanti biar kita ngobrol-ngobrolnya atau tentang banyak atau enggak yang lain ya Atur Nohon Kang Willi dan Kang Ado itu dari menggagas Bandung beda dari Kang Willi yang MC profesional suaranya itu enggak pals jadi kejaran saya oke selanjutnya acara nanti akan kita serahkan ke moderator ini Kang Ben Wirawan ini Kang Ben Wirawan juga ternyata ini salah satu aktivis juga aktivis kota Bandung entrepreneur juga jadi banyak juga memberikan ilmunya kepada komunitas di kota Bandung oke kita kasih tepuk tangan kepada semua pebicara Kang Sikisatari Kang Jalan dan Kang Ben silahkan hati-hati terima kasih Assalamualaikum 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 Selamat soe semuanya rekan-rekan Bismillahirrohmanirrohim kita Alhamdulillah bisa mumpul sekarang di sini dan ini memang gitu ya ini memang saya ingin bawa dari awal bahwa ini bukan debat ini bukan debat saya tidak mau terperangkap ketika saya didipi oleh Kang Gali saya tidak mau terperangkap membawakan acara ini menjadi sebuah debat kenapa kita harus berdebat kan kita warga bandung boleh saya duduk ya bener ini ini adalah diskusi makanya dari judul di awal Kang Vicky Kang Yana kita sudah kita sudah mari kita keluarkan apa yang ada di kepala kita apa yang ada di hati kita karena seperti kata Vicky baik Bandung mah susah ya kalau cuma dipilih baik kepala Bandung itu selalu membawa perasaan dan saya yakin nanti juga pasti akan keluar sisi itu dari akang-kang bapernya Kang Giana dan Kang Vicky terima kasih sudah hadir di sini Kang Farhan mohon maaf katanya pesawatnya masih delay sebenarnya ini kita harusnya diskusi bertiga diskusi bertiga bersama Kang Farhan dan insya Allah acara ini akan ada lagi karena tujuan teman-teman di Megagas Bandung adalah edukasi mari daripada kita diskusikan billboard-billboard gitu ya billboard penting saya juga mantan yang ini masih saya jauh sendiri tapi janganlah sampai kita cuman melihat bukanya lalu kita menjudge kita menghaktifikan siapa orang ini itu pendidikan politik yang salah tidak benar caranya apabila kita membiasakan masyarakat untuk menilai kapasitas seseorang dari ganteng tidaknya Kang Vicky gitu ganteng tidaknya Kang Vicky paksanya menjadi wangi kota kan syaratnya bukan ganteng syaratnya adalah bisa mempercayakan masalah-masalah dari kota ini maka ini ini ada satu lagi kalau ada satu lagi kayaknya enak gak usah kekeran punten kalau penelitian punya nangga-nangga ini dipegang aja punten jadi tidak ada kamu pikir tidak ada syarat rambut harus tebal atau putih tidak ada tidak ada insya Allah makanya kita ingin mendirik masyarakat yuk kita obrolkan kita lihat apa yang ada di kepala apa yang di hati akang-akang kedatangan akang-akang disini saja sebenarnya itu sudah sebuah perkara untuk kita ini akang-akang belum punya pada punya tiket kayaknya kan sebenarnya mas gak ada belum ada satupun yang punya tiket dari 40 tadi yang disebutkan itu belum ada satupun yang punya tiket dua diantaranya sudah mau duduk disini artinya kalau ada tiket ini terbuang percuma itu aja sudah pantas untuk diberikan aplaus tepuk tangan bagi tekan-tekan di depan insya Allah ikhlasnya udah ada waduh selamat datang kan kebetulan kosong jadi kita ada waktu sampai pukul 6 untuk ngobrol untuk ngobrol-ngobrol ini saya saya sudah punya list pertanyaan tapi karena ini diskusi ini ngobrol saya juga akan mempersilahkan teman-teman yang ada disini yang sudah yang sudah hadir disini untuk boleh memberikan pertanyaan solusi siapa tahu bisa dipakai oleh akang-akang nanti itu sih forum sangat terbuka silahkan ngacung saja ngacung saja cuman ini bukan forum curhat tolong dibedakan kalau forum curhat kalau cuman mau curhat saja tapi tidak mau kolaborasi kan intinya kolaborasi intinya kita mencari bagaimana cara kolaborasi yang paling baik di kota Bandung karena kuten bukan membicarakan orang tapi membicarakan kepemimpinan boleh ya kepemimpinan kalau kita bicara Bandung secara sejarah kolaborasi ini bukan hal yang yang bagus untuk kita kolaborasi kalau kita bicara jalan dari Bandung ke Gunung Pak Pandayan jalan dari Bandung ke Tampung Bantuan itu kalau kita cari sejarahnya itu hasil kolaborasi warga ketika pemerintah Bandung pada saat itu masih misi mengatakan itu mereka berkolaborasi mereka ada sebuah organisasi zaman dulu namanya Bandung 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 Bener ya Bandung saya akan ceritakan sedikit ini adalah artinya Bandung maju ini adalah sebuah organisasi isinya pengusaha-pengusaha ini akan akan ke depan pengusaha-pengusaha profesional dosen saintis dan wali kota ada duduk disitu untuk memikirkan masalah-masalah dan rencana-rencana Bandung ke depan misalnya ketika kita bicara kita kelembang sekarang ada peneropongan bintang bosan peneropongan bintang bosan itu tanahnya bukan tanahnya bosan peneropongan bintang bosan teman-teman itu memang dibangun oleh bosan bosan yang impor si lensaknya dari Belanda saya lupa dari Eropa tapi yang memberikan tanahnya itu adalah pengusaha-pengusaha yang pemilik BNC Bandung Smelek Sentralen kenapa bisa seperti itu wali kota duduk di tengah-tengah mereka mengajak mereka bicara Bandung ingin membuat peneropongan bintang terbesar dan sampai sekarang masih terbesar di ekor wali kota bisa duduk bersama dengan warganya mencarikan solusi bahkan solusi dana solusi lahan itu bukan hal yang baru kolaborasi tapi ketika Bandung makin maju Bandung makin maju rupanya lebih susah kolaborasi 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 kalau ada syarat kalau kita mau ikut dengan sistem pemerintahan bekerja ikut membangun ada syarat-syaratnya dan seringkali syarat-syarat ini tidak mampu dipenuhi oleh warga padahal warga yang kepotensinya luar biasa itu juga ingin bergolaborasi nah ini yang ingin kita cari ini ingin kita cari dari akang-akang yang pasti sudah punya pemikiran ke arah sana tapi sebelum ke arah sana saya pengen ngobrol dulu masalah niat-niat kan katanya minam al-akmalu ini niat senang gitunya jadi segala sesuatu itu tergantung niat dan kita hanya akan bisa mendapatkan tergantung dari apa yang kita niatkan insya Allah akang-akang mungkin salah satu diantara dua ini dari 40 akan takdirnya menjadi pemimpin kita nih takdirnya yang pemimpin kita niatnya apa ini harus di-share sama kita karena kita akan jadi pengikutnya akang-akang ketika sudah terpilih kewajibannya kita jadi makmum kewajibannya kita adalah mendukung kecepinya kita tergantung niatnya akang kalau niat akang-akang baik insya Allah kecepi kita akan baik tapi kalau niatnya salah ketempuh makmum kalau kita bicara niat boleh karena setahu saya jadi wali kota kecap sampai sekarang aja pasti udah susah tidur ngomongnya jadi wali kota kecap boleh di-share dikit mungkin dari kang Yana dulu kang Yana kenapa sih kang Yana mau gitu kan padahal katanya punya istri lagi mah ah gak berani tapi jadi wali kota ma berani berarti jadi wali kota ma jadi suami ma lebih berat ya kang lebih berat lebih berat lebih berat boleh ya maka kan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih satu kehormatan buat saya bisa hadir di acara diskusi pada sore hari ini satu acara yang saya pikir luar biasa dan perlu diapresiasi karena ya perlu-perlu diapresiasi jadi singkatnya beginilah saya lahir besar di Bandung lahir sekolah sampai detik ini saya di Bandung meskipun orang tua saya dinus pindah-pindah ke luar kota saya tidak ikut saya tetap di kota Bandung oleh karena itu saya merasakan tahun 70-an Bandung enak 80-an jadi udah ketahuan saya lahir tahun berapa ya 70-an 70 enak 80 enak 90 rasanya jadi agak gak enak nih gitu ya 2000 2010 kesini saya merasakan semakin gak enak pilihannya ada di kita semua ke depan mau semakin gak enak dengan kita apatis gitu ya atau kita bikin sama-sama supaya jadi enak lagi seperti dulu oleh karena itu karena saya punya mimpi untuk Bandung ini kita bisa sama-sama bikin lebih enak lagi ternyata kita semua dari dulu tadi disampaikan kita kenal baiklah dengan semua penguasa kota Bandung tapi pada saat kita coba menitipkan mimpi kita sama beliau-beliau ternyata gak bisa juga karena beliau-beliau sudah punya mimpinya masing-masing gitu ya dan untuk bisa tadi mewujudkan mimpi saya ya harus masuk di dalam sistem tanda tangan saya harus berlaku berarti harus jadi pimpinan kota ini dan ternyata untuk mencapai itu harus mengikuti proses politik yang tadi diseritakan mungkin proses politik yang saya jalanin ini mungkin sudah 4 bulan lebih lah dari sejak saya istihoroh dan menyatakan niat untuk ikut dalam proses politik pilkada kota bandung meskipun tadi proses politik dalam pilkada kota bandung ini tidak berarti tidak bisa melalui partai politik saja boleh independen itu sangat boleh ada aturan tapi saya secara pribadi menilai untuk kota bandung mengumpulkan 113.000 EKTP berikut 113.000 metre 6.000 juga gak semudah itu oleh karena itu saya tadi harus mengikuti proses politik dan alhamdulillah saya menikmati proses politik ini karena sekaligus saya juga bisa ternyata bisa bersilaturahmi dengan semua komponen masyarakat untuk bisa tadi menyerap permasalahan akhirnya juga ada ide ada pemikiran apapun itunya adalah itu aja jadi saya niat karena saya lahir besar di Bandung saya pengen beberes kampung halaman saya sendiri di Bandung dan itu caranya memang hanya bisa ikuti proses oke terima kasih Kang Yana Kang Vicky kami Kang Vicky kumahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasun Bicara niat memang niat itu kan pasti sebelumnya ada motif jadi motifnya kalau misalnya saya bilang kecintaan terhadap kota Bandung kayaknya kelisir tapi secara fakta bukti juga 2008 sebetulnya saya pernah juga punya niat untuk maju di Pilwakot kota Bandung 10 tahun yang lalu mungkin masih ingat teman-teman di komunitas ada 12 kelompok komunitas waktu itu mendaftarkan saya sebagai representasi bicaranya begitu pada saat itu konsensusnya ketika pertama kali model calon independen ini disahkan oleh KPU waktu itu ada forum pengusung calon independen dan FPCI salah satunya digagas oleh aktivis sosial aktivis lingkungan di kota Bandung pada saat itu saya ingat ngobrol sama KM-nya makanya mau maju maju tapi saya maju karena nanti BCCF-nya dipusuhan padada jadi itu padada mau kedua kalinya itu cerita sedikit sejarah bahwa sebetulnya bukan hal yang baru hari ini Kang Ben buat saya tapi kembali dalam perjalanan waktu seperti sama halnya dengan Kang Yana bahwa politik ini representasi representasi dari aspirasi dari ide gagasan dari kepentingan ketika memang dalam perjalanan waktu sama halnya dengan Kang Yana saya lahir besar sekolah sampai dengan umur segini punya buntur tiga selalu ada di Bandung minimal memang sedikit banyak bersentuhan dan yang membuat bulat niat tadi ini sebetulnya kalau urusan pribadi itu mungkin bisa dibilang 50-50 karena siapalah saya untuk menjadi seorang wali kota untuk jadi ketua karang taruna kota Banu ini sudah sangat bangga sebenarnya Kang Ben hari ini saya pribadi tapi kembali niat ini menjadi bulat ketika pertama ada izin dan restu dari orang tua dan hari ini salah satu supporter yang paling ceyah itu bapak saya sehari itu bisa SNS tiga kali seperti minum obat SNS itu macam-macam udah kayak supporter yel-yel seperti itu itu bapak saya melanyakan kabar atau apa ya enggak itu pokoknya semangat tetap fokus oh kayak gitu-gitulah jadi usia 78 tahun itu bapak kebetulan kedua-duanya yang di depan ini sebenarnya putra dari tentara alhamdulillah kemudian yang kedua saya juga menjadi bulat karena status saya kan sebetulnya pegawai UNPAD saya dosen tetap non-PNS di UNPAD di fakultas ekonomi bisnis saya juga sudah mendapat support izin dan restu dari stakeholders kampus dari mulai tingkat kaprodi kok kadek dekan sampai dengan parektor lah begitu kemudian yang terakhir adalah dukungan dari kawan-kawan para sahabat jadi ini yang sebetulnya membulatkan niat membulatkan tekad yang memberanikan diri untuk bisa untuk melangkahkan kaki untuk membawa sebetulnya kita direpresentasi kepentingan bersama dan ini cocok sebetulnya dengan topik hari ini ya kolaborasi kurang lebih keseharian saya dalam beraktivitas di Bandung salah satu kata kunci yang menjadi pegangan saya gitu adalah kolaborasi itu gitu Kang terima kasih kalau kita bicara memang untuk saya sih sebuah orang-orang dengan punya niat seperti ini saja sudah layak mendapatkan aplaus jadi tolong diberikan aplaus dulu kepada teman-teman menembus dan boleh juga mungkin satu aplaus untuk keluarganya karena saya tahu saya tahu apa yang dihadapi oleh akang-akang di depan ini akan berat untuk keluarga itu berat dan itu mesti diapresiasi itu harus kalau diapresiasi dua orang di depan ini nampaknya ayah-ayah yang baik ya sehingga keluarganya mendukung gue lihat di depannya kita kita mengatakan tadi begitu ya kita kita ngelihat oke bismillah mudah-mudahan kalau niat memang ada di hati akang-akang mudah-mudahan niat ini bisa dijaga dijaga tulus sepanjang jalan mudah-mudahan tidak berubah niat ke depan lalu kita ketemu nih sama topik kita hari ini tapi kita hari ini adalah kolaborasi pada sebuah kota yang masalahnya kompleks sistemnya tidak sempurna sementara sebenarnya kan akang-akang sebenarnya juga bukan orang-orang baru dalam memanage manusia sebenarnya akang-akang punya background pengusaha masing-masing sebenarnya gitu memanage manusia hal yang biasa tapi yang akan-akang manage itu sesuatu hal yang berbeda satu warga 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 dengan segala macam aspirasinya dengan segala macam ekspektasi memanage ekspektasi juga menjadi sesuatu hal yang sebenarnya penting sekali lalu kemudian adalah ASN aparat sipil negara katakanlah akang-akang adalah seorang pembalap gitu seorang pembalap tapi ketika akang terpilih katakanlah gitu ya akang terpilih akang harus menggerakkan sebuah mobil yang baru nih sama sekali baru mobil ini ibaratnya ban belum racing nih ban belum racing udah lama gak di tune up ada sumbatan di clap gitu saya bukan menjelekkan sistem tapi memang itu yang dihadapi sama siapapun calon wali kota nanti wali kota nanti maksud saya yang ingin saya tanyakan sederhana dulu sejauh ini akang-akang pasti pernah berhubungan dengan pemerintahan sistem birokrasi yang akan menjadi kendaraan utamanya akang begitu juga publik boleh ceritakan gak bagaimana menurut akang sistem di Bandung sekarang ini baiknya buruknya apa yang harus menjadi atensi lalu mungkin ada ide-ide di dalam disitu untuk memanagenya dengan lebih baik bahkan lebih baik dari yang saat ini boleh menggak siapa dulu Kang Vicky menggak baik siap jadi saya merasa beruntung sebenarnya Kang Vicky ketika hari ini apa namanya diberikan amanah untuk mengemban jabatan di beberapa organisasi dari mulai BCCR Karang Taruna khususnya gitu sehingga ada kesempatan saya berinteraksi dengan tadi ya birokrasi dengan ASN dari level yang mungkin yang tertinggi di tingkat sekda mungkin kan begitu salon 2A gitu sampai dengan di tingkat kelurahan petugas honorer itu mungkin belum jadi ASN kalau honorer belum jadi PNS tapi kurang lebih iklim budaya sampai dengan apa namanya background ini saya memiliki sedikit pengalaman berkenaan hal tersebut jadi dalam perjalanan kita juga berinteraksi saya sudah nyaris mungkin kalau kantor kelurahan dari 151 sudah lebih dari seratusan lah kantor kelurahan kalau kelurahannya sih semua insyaallah udah pernah berkunjung gitu ya walaupun gak langsung ke kantor kelurahan jadi kegiatan-kegiatan sehingga sebetulnya menurut saya paling ideal itu Kang Emil saya setuju sama Kang Kang Emil itu dua periode karena di masa kepimpinan yang baru sebuah rezim itu pasti ada transisi ada adaptasi ada pergeseran metodologi sistem kan gitu berdasarkan pemikiran jadi sebetulnya Kang Emil satu periode ini belum cukup menurut saya bisa menstabilkan apa yang dipikiran beliau dengan budaya di kultur ASN yang sudah sebelumnya terjadi karena yang sebelumnya mungkin sangat tipikal dari mulai Pak Dada saya ini ya bukan melihat dari sisi negatifnya tipikal yang saya maksud itu memang dari birokrat kan akhir kemudian juga ada Pak A kemudian Pak Wahyu Pak Ateng kan ini ini apa namanya kultur yang memang sudah terbangun sejak lama ketika ada terobosan yang diinisiasi oleh Kang Emil dan Mang Odet gitu menurut saya baik tapi memang perlu waktu dan ini yang terjadi di beberapa proses gitu ya kebijakan berjalan bagaimana dari puncak program dari pucuk pimpinannya A gitu ya diturunkan sampai ke level apa namanya di kewilayahan contohnya gitu bahkan bisa jadi Aksen gitu Akuadrat atau parah-parahnya bisa jadi B atau C gitu ini bisa berubah karena tadi masalah proses adaptasi nah apa yang sebetulnya dilakukan juga kaitannya dengan saya pribadi kami jadi hari ini sebenarnya Kang Ben selain ada teman-teman yang membentuk relawan ada teman-teman yang membentuk tim komunikasi dan macam-macam itu standar struktur tim mungkin begitu tapi saya juga secara khusus sebetulnya membentuk menginisiasi satu tim yang memang isinya birokrat birokrat yang memang mau diajak bicara birokrat yang mau terbuka tapi ini bukan kepentingan pencalonan karena pada ujung-ujungnya siapapun nanti yang mendapatkan takdir mudah-mudahan kita punya dokumen apa tugas tim ini sebetulnya yang kita sepakati ini adalah bagaimana kita melihat potret dari ide gagasan program yang Kang Emil mengodet jalankan hari ini bagaimana baik buruknya dari sisi layer-layer apa namanya ASN gitu ya dari SKPD-nya dari mulai Tupoxy-nya dan apa namanya RPGMN-nya RPGMD sampai dengan komunikasi dengan legislatifnya itu kita coba ngobrol lah seperti obrolan santai seperti ini tapi kita catat sekarang udah ada tim ini sudah dan itu kita sampaikan juga berkenaan dengan ide gagasan ya disini mungkin ada beberapa kawan yang pernah ada di forum tersebut jadi tujuannya ini ada itu bentuk dari keseriusan sebenarnya bahwa kita juga ketika mau melangkah kan begitu harus total tapi prinsipnya yang tadi kalau menyambung dengan pertanyaan pertama berkenaan dengan niat niatnya ini kan sebetulnya kita berikhtiar bismillah lah gitu ya berikhtiar apapun nanti takdirnya gitu yang paling penting adalah kita langkah demi langkah menuju cita-cita tersebut memberikan manfaat untuk pribadi jelas tadi Kang Wen bilang kan gitu ya buat keluarga cobaannya memang lumayan kan begitu ya belum apa-apa udah macem-macem lah gitu ya kemudian membuat kita menjadi lebih baik menjadi seorang ayah kepala keluarga seterusnya itu niat kan sampai dengan sebetulnya bisa memberikan manfaat begini Kang Ben ide gagasan yang saya dan kawan-kawan miliki di Ramu kita cross-check dulu bisa gak ide gagasan ini berjalan hari ini Kang Ben seperti halnya menggagas Bandung yang di apa inisiasi Kang Willy Kang Ben Kang Sabdo gitu ya satu tahun sebelum di Walcott demikian juga kami gitu mencoba berikhtiar yang sama demi apa demi Bandung nanti dokumen itu kita ingin serahkan kalau misalnya gak ada jalannya gitu ya kita akan serahkan ke Kang Ben bisa dititipin ke menggagas Bandung kan gitu atau bahkan ya ini dokumen yang memang setelah secara ide gagasan sudah terstrukturisasi kepada format kan gitu format apapun itu apakah kalau dari anggaran APBD kan gitu boleh saya tanya ini menarik ini menarik haturnuhun kalau seandainya kalau diberikan kepada menggagas Bandung aduh haturnuhun bisa tapi kembali menggagas Bandung bukan orang yang neken nanti kan karena gak ada yang mencalonkan Kang Willy mencalonkan gak kan ya saya Pak Willy bukan Pak Wali ini Pak Willy bukan Pak Wali ya Pak Taufik ini sebenarnya kuda hitam kuda hitam tiba-tiba keluar nanti iya nanti nyerap dulu ide ngegasan ngepur 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 tapi seandainya seandainya memang yang dapat takdirnya Kang Yana gitu apakah Kang Vicky ikhlas Rido menyerahkan saya belum menanya Kang Yana mau terima apa enggak ya ini mah dari sisi Kang Vicky Helawe dari sisi Kang Vicky apakah Kang Vicky cukup ikhlas Rido menyerahkan bahwa Kang ini hasil tim saya misalnya seperti itu pasti kan karena itu niatnya kan itu niatnya untuk Bandungnya kan masalah wali kota itu kan antara aja bahwa ya tadi seperti Kang Yana sampaikan bahwa ya memang kalau memang lebih dekat lebih kita bisa punya kekuatan untuk mengintervensi sesuai dengan harapan bidragasan dan seterusnya tentunya kita buat tuh siapapun yang memang jadi nantinya ini kita serahkan karena ini yang justru saya sampaikan bahwa kami ini ingin menikmati proses bagaimana menikmati prosesnya adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat termasuk setiap waktu yang terhabiskan dengan diskusi kita ingin catatkan kita ingin terstruktur agar lebih bermanfaat nantinya dokumen itu insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan rencana kami semua ini bagian dari legasi atau apapun lain maksudnya legasi perjuangan iya legasi perjuangan kami gitu oke terima kasih Kang Vicky tepuk tangan dulu untuk Kang Vicky atas effortnya dan usaha untuk membuat legasinya sekarang Kang Giana kan pertanyaan yang sama singkatnya adalah ya apa yang sedang akan siapkan apa yang sedang akan siapkan berdasarkan pengalaman yang memang saya tahu bahwa Akang juga sudah banyak berinteraksi dengan birokrasi ASN melihat kelemahannya apa yang sedang akan siapkan di belakang ini jadi gini tadi mengilustrasikan siapapun nanti yang ke depan itu seperti akan mengendarai satu kendaraan yang baru tapi saya pikir kendaraan itu kan punya manual book persis ASN ASN itu kan sudah punya sistem sudah punya tinggal saya punya keyakinan setiap pemimpin itu punya gaya masing-masing kita bisa lihat gayanya Pak Wahyu Hamidjaya Pak A.A. Tarmana Pak Dada Kang Emil dan mungkin nanti dari sekian puluh itu kan hanya jadi satu orang Wahli Kota ya pasti dengan gayanya yang berbeda tapi ASNnya kan pasti gak bisa berimprovisasi yang berimprovisasi itu pasti pemimpinnya kita-kitanya gitu loh ASN ini mau dibawa kemana dan kuncinya tetap buat saya adalah komunikasi komunikasi jadi si ASN ini bukan sekedar kita satu arah mereka itu kan punya pengalaman jangan kita lihat di layer echelon tingginya yang bawah juga karena mungkin pegawai lapangan lebih paham ini satu ada satu permasalahan sekarang ya saya bukan menginikan ada kepengurusan sekarang KTP akte sama kakak cukup sulit sekarang padahal niatnya saya yakin ini lebih baik karena memanfaatkan IT tapi ternyata niat ini kan sekarang kalau mau ngurus KTP kakak itu harus buy SMS urus pokoknya daftar daftar online itu dijawabnya ke nomor HP yang ngirim itu gak jelas waktunya bisa sehari dua hari seminggu sebulan sementara permasalahan di masyarakat masyarakat ganti nomor itu sangat lazim terjadi pada saat dibalesnya nomornya udah ganti karena teri perpanjang hangus itu dia harus mengulang lagi mungkin tadi harusnya kita sebagai pimpinan memperbaiki yang sudah meningkatkan yang sudah jadi lebih baik inovasi iya tapi tadi saya sampaikan bahwa niatnya mungkin baik tapi ternyata sekarang RT, RW gak boleh ngurus ngurusin KTP-nya si warga tetap aja SMS itu dibalesnya ke si pemohon kalau menurut Akang kalau Akang mengidentifikasi masalah tidak apa-apa kita mengevaluasi pemerintah kan boleh sebenarnya masalahnya dimana hal-hal seperti itu apa yang akan kalau sudah ketahuan masalahnya bisa diperbaikikan berarti apakah tetap ada manual-manual juga jadi teknologi ini juga jangan terlalu kita mengikut tapi jadinya jadi bisa jadi masalah kan kita juga harus memahami karakter masyarakat itu tadi berganti-ganti nomor handphone itu kan hal biasa buat warga kalau sekarang tadi dibalesnya setelah kartunya hangus dia kan gak ada kepastian gitu ya nah maksud saya ambil aja sekarang kayak ngurus pelayanan STNK gitu perpanjangan saya pikir bagus ambil tungguin gitu tapi dapat kepastian gitu bahwa kamu nanti dua jam lagi tiga hari lagi empat hari lagi kalau sekarang ini yang KTP itu dibalesnya gak pernah tahu kapan tapi pasti ke nomor yang itu maksud saya tadi jadi kita harus sebagai pimpinan itu berkomunikasi tidak saja dengan ASN ASN gak akan aneh-aneh saya pikir gak akan aneh-aneh lah panggernya udah jelas gitu ya mereka itu rulenya udah udah jelas gitu koma ini tinggal bagaimana kita meng-guide mereka untuk tujuan yang lebih baik termasuk warga saya pikir dan saya punya keyakinan karena saya selama ini cukup banyak berkecebung di organisasi kunci masalah itu adanya di komunikasi kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik biasanya ada masalah nah makanya saya senang dan saya punya mimpi juga kedepan bahwa pemimpin itu harus bisa mampu melakukan komunikasi dengan warganya siapapun warganya jangan kita gak usah takut dan warga mah pasti punya niat yang baik sama-sama niat yang baik semuanya untuk kepentingan kota Bandung jadi puji kan komunikasi saya akan nyambung sama pernyataan terakhir tolong teman-teman kalau punya pertanyaan boleh disiapkan kalau mau menanya langsung nanti sudah pertanyaan sesudah ini atau mau dituliskan boleh saya bacakan tapi saya mau belikan pertanyaan dulu terkait komunikasi saya setuju pisan saya rasa Kang Vicky juga setuju pola komunikasi adalah sesatu hal yang akan sangat menentukan keberhasilan pemimpin yang nanti sekarang pemimpin kita punya pola komunikasinya pola komunikasi yang sekarang mungkin yang tercipta adalah pola komunikasi yang sangat terbuka sangat-sangat terbuka bahkan pemimpin yang sekarang Kang Emil menggunakan sosial media ya itu tadi Akang bilang ya semua pemimpin punya gayanya masing-masing dan itu tidak bisa kita hindari tapi yang diharapkan sama warga adalah efektivitasnya masing-masing boleh punya gaya tapi efektivitasnya harus berhasil menyampaikan pesan-pesan informasi jangan sampai tidak sampai kalau kita bicara Akang sendiri nanti pola kolok sekarang gini melihat ke pola komunikasi yang sekarang Akang bisa memberikan masukan atau kritik atau apresiasi lalu Akang sendiri akan seperti apa pola komunikasinya menurut Akang sebagai wali kata bismillah Insya Allah Insya Allah jadi beginilah tadi jadi balik lagi ke niat selalu balik ke niat tadi ya kita semua punya keyakinan bahwa takdir orangnya semua ada nih udah ada nih ya tadi saya sepakat bahwa mungkin 40 orang yang tadi tercatat menurutkan Willi tadi meramaikan gitu ya saya pikir ini semua dalam rangka ikhtiar menjemput impi apa takdir gitu ya udah gak pernah tahu atau kita ya takdir kita ada takdir Busti Allah yang tahu gitu ya tapi barakali saja itu takdir jadi saya mengaminkan tadi ke depan kalau saya jadi pemimpin di kota Bandung komunikasi saya saya lebih suka karena apa yang sudah saya lakukan selama ini selama saya berorganisasi saya senang menghadapi manusia direct bukan medsos ya bari saya merada gapek gitu ya tapi kenapa tidak setiap minggu dilakukan coffee morning rumah dinas wali kota itu milik semua orang warga Bandung harus terbuka kita buat satu waktu dengan komunitas apa atau dengan kecamatan apa atau kelurahan tapi ini dengan warga bareng dengan ASN kewilayahannya supaya permasalahan itu dapat dari warga dapat juga mungkin dari ASN dari siapapun mudah-mudahan solusi itu juga bisa diselesaikan saat itu meskipun birokrasi itu kan kadang-kadang mengekang ya mengekang seperti kalau kita bicara sama pemimpin-pemimpin birokrasi lah gitu ya waduh jadi birokrat mah apalagi jadi gubernur jadi wali kota diatur sama protokol tapi saya pikir boleh dong kita bilang saya mau diatur protokol itu dari jam 6 sampai jam 2 jam 2 jam 6 saya pengen ketemu warga saya pengen boleh ketemu warga itu tadi bisa coffee morning di kediaman bisa di kelurahan kita dateng bisa dateng kemana tapi kuncinya saya tetap komunikasi apa yang membedakan kan menurut ketika akan menjalani sekarang organisasi-organisasi apa yang membedakan pola komunikasi direct ini dengan pola komunikasi yang sebenarnya ada indirect ya sebenarnya kalau ketika internet kita tidak bertemukan apa yang membedakan apa kelebihan sebenarnya menurut akar kita membaca bahasa tubuhnya postur si penanya si yang punya masalah si yang memberikan ide itu beda kalau di medsos mungkin rasanya flat aja gitu ya dan itu terjawabnya saya pikir bisa multitaksir ya di medsos itu kan Pak Wali saya ini 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 pikirnya oh ini mah naun padahal mungkin bukan tapi kalau direct saya pikir ada chemistry ya mungkin yang yang ini maksud dia kalau pun enggak kan bisa ditanya lagi maksudnya apa sih dan saya selalu yakin punya keyakinan semua masalah itu kuncinya komunikasi jadi harus komunikasi komunikasi dan saya alhamdulillah sampai saat ini sudah 4 bulan jalan-jalan bersilaturahmi dengan warga gitu ya ternyata banyak sekali permasalahan di kota Bandung yang tadi punya kewajiban kita semua untuk diurai diurai dan saya yakin semua masalah itu bisa diurai selama tadi ujungnya kolaborasi saya tadi saya sampaikan saya lahir besar di Bandung saya yakin benar bahwa masyarakat kota Bandung itu sifat gotong royongnya luar biasa tinggi banget gitu ya makanya kita ada disini ya makanya ada disini gitu ya mau-mauunya gitu ya hari Sabtu jamnya pacara harinya pacaranya kan gila mudahnya gitu itu yang lebih begitu ya nu-nu kan gana pami kang viki kumaha kang pola komunikasi seperti apa yang akan akan melakukan ketika posisinya akan sudah dalam ya tadi ya insyaallah lagi ya udah kita mau menyebut takdir gitu insyaallah kang viki menjadi wali kota seperti apa yang rasanya efektif untuk sebuah kota yang penduduknya 2,5 juta ya gitu ya 2,5 2,5 ya 2,4 sekian kreatif banyak ide baper pula gitu ya kalau menurut kang viki dari pengalaman kang viki berorganisasi membentuk kang viki sekarang seperti apa kalau kang viki akan melakukan ya jadi sebenarnya menurut saya siapapun wali kotanya ke depan kandung mengingat tantangan yang begitu banyak tapi juga kita tahu persis bahwa bandung punya potensi lebih banyak lagi dari masalahnya sebetulnya fungsi wali kota ke bandung harus diperkuat dari sisi sebagai moderator seperti kang vik jadi fungsi memoderasi jadi moderator yang baik itu salah satu syarat menjadi wali kota yang baik menurut saya karena apa karena keterhubungan sebetulnya dengan potensi yang banyak sekali gitu ngomongin satu aja dari satu stakeholders yang disebut pentahelix di satu kota gitu yang kita adopsi oleh bccf sejak tahun 2009 2010 bahwa ada 121 perguruan tinggi dan negeri perguruan tinggi negeri dan swasta di kota bandung jurusan apa yang ada di kota bandung berapa ribu sebetulnya wisudawan dari mulai level D1 sampai D4 tugas akhir skripsi S1 tesis sampai disertasi yang sebetulnya semuanya bekerja untuk mencari solusi dari permasalahan kan kalau saja tadi masalah-masalah yang ribuan wisudawan yang ngerjain tugas akhirnya itu dihubungkan dengan masalah kota rasanya kita gak akan kehabisan alternatif solusi itu belum ngomongin tridharma perguruan tinggi yang lain bicara pembelajaran bicara penelitian bicara pengabdian masyarakat kan begitu apabila dihubungkan satu persatu jadi itu baru satu stakeholder kan begitu belum lagi ada environment bandung itu punya lebih dari 10 industri strategis nasional BWM kan begitu ini kalau misalnya diketerhubungkan lagi gitu nah artinya kalau pertanyaannya ke bagaimana pola komunikasi menurut saya ini bisa di pertama dilanjutkan apa yang sudah diinisiasi oleh KMN melalui media sosial KMN juga membuka komunikasi bukan hanya media sosial sebetulnya dengan membentuk forum-forum dewan komite gitu ya yang berkenaan dengan sektor-sektor khusus yang memang strategis untuk kota Bandung sudah dibentuk lebih dari kalau gak salah lebih dari 10 dewan konsol gitu ya komite dari mulai ekonomi kreatif ada TABG kan gitu ada apa namanya cagar budaya ada budaya apa namanya kebudayaan kan ini sebetulnya kan ruang komunikasi siapa yang sebetulnya anggota komite dewan-dewan tersebut sebetulnya kan elemen masyarakat tokoh-tokoh pakar yang punya keahlian yang tugasnya adalah bagaimana sebetulnya menjadi representasi bukan representasi membantu wali kota membantu pemimpin kota ini mengekstraksi input pesan kan gitu kemudian bisa digodok kebayang kalau memang kita mengurus 2,4 juta komunikasi ya dengan seragam masalahnya kan begitu kan ternyata perlu ada alat bantu yang termasuk sebetulnya adalah bagaimana mengoptimalisasi fungsi peran dari komite tersebut vehicle-vehicle yang dibentuk oleh pemerintah hari ini ya itu satu kemudian media sosial media sosial pun saya melihat jadi berbeda dengan Kang Emil kalau Kang Emil mungkin levelnya kalau di media sosial kan udah seleb ya superstar jadi memang berbeda nih apa positioning nanya Kang Willy nya tapi seleb selebgram jadi posting gambar gede gue puluhan ribu kan gitu tapi ini kita perlu sistemasi kita buat bisa buat mekanisme sebetulnya bagaimana cara berkomunikasi di ruang yang namanya media sosial kita bisa lihat lah hari ini juga Kang Emil seringkali menggunakan hak jawab ya kan begitu dari beragam masukan kritikan dan lain sebagainya menurut saya sebetulnya pola ini sudah ada kita bisa lihat polanya oh ternyata memang ada kok ruang untuk masyarakat memberikan kritik masukan yang memang bisa kadang masukan itu panjang bisaan kan gitu nah ini harus dibuat sistem disistemasi bagaimana jadwalnya bagaimana ruangnya sebetulnya sudah ada di apa namanya apa namanya webnya ya untuk atau aplikasinya untuk bisa memberikan masukan kepada tapi kan media sosial kadang begitu ya seiklimnya jadi saya lebih memilih kalau misalnya bicara ke depan siapapun wari kotanya Kang Ben kalau menurut saya ini bisa mengoptimalkan fungsi tadi vehicle tadi dengan tentunya dipublish ke masyarakat warga Bandung kalau misalnya ada isu masalah berkenaan dengan hal A ini ada komitenya yang adalah sebetulnya diangkat dari perwakilan masyarakat juga kalau Dewan mungkin secara umum kan begitu ya bicara tentang kebijakan bicara tentang agaran kan begitu itu kan fungsi legislatif tapi ini kurang lebih ada legislatif yang bukan legislatif bayangan gitu tapi berkenaan dengan sub-sub issue atau sektor atau permasalahan nah ini juga bisa menjadi bangunan komunikasi yang baik tapi yang harus kita pastikan adalah tadi komite ini betul-betul berfungsi optimal siapapun itu nanti wali kotanya mampu memang menyerap informasinya bertukar pikiran sampai dengan kita transparan berkenaan dengan timeline berkenaan dengan kapan waktu-waktunya semua komite Dewan tersebut memproduksi atau mempublish outputnya dari solusi-solusi yang ada dari masyarakat ini ya Kang Fiki tadi Kang Yana itu menyebutkan bisa dibilang menurut saya sebuah sebuah pendekatan yang berbeda karena Kang Yana menurut Kang Yana pendekatan personal itu penting sekali untuk mendapatkan empati empati memang penting sekali sehingga Kang Yana memang akan melakukan pendekatan-pendekatan mungkin akhirnya memperdayakan ASN-nya tapi langsung gitu ya Kang Fiki kan memilih untuk satu teruskan sebagian lalu mungkin di upgrade seperti itu atau ada terobosan-terobosan baru saya ingin tahu karena gini apa yang apa yang Kang Fiki akan beda karena kalau kita bicara sekarang kalau kita bicara sekarang kalau saya kritis boleh-boleh aja ada moderatornya tidak mencalonkan diri iya lah gitu bebas bebas gitu ya emang kayak honoran 2 miliar 2 miliar oh 2 miliar tidak mengkritikan saya tidak dapat honor jadi bebas kalau saya bisa mengkritik kalau saya bisa mengkritik saya yang sekarang jalan yang sekarang jalan ada agak misleading agak misleading ketika wali kota misalnya melakukan pendekatan langsung kepada publik di sosial medianya publik itu punya ekspektasi bahwa dia akan dijawab oleh wali kota dan dia berpikir kemudian terdidik mereka menjadi warga yang berpikir bahwa masalahnya dia terpecahkan oleh wali kota padahal wali kota itu adalah pemimpinnya ASN pemimpinnya warga yang memecahkan itu harusnya bersama pola ini saya rasa sudah mulai tumbuh bener gak bener ya bahwa kita mulai Kang Emil kalau tidak jawab gak akan selesai masalah gak bisa tuh Kang Emil itu satu orang kabayang amun Kang Viki juga apa yang membedakan pendekatannya akan ke depan iya Kang sebenarnya tadi itu belum selesai karena ada apa namanya akan ada variasi ya artinya berkenaan dengan tadi turun ke lapangan langsung belusukan itu kayaknya sudah menjadi juga kultur atau mungkin tren gitu ya kalau dia ngomongin tren semua pemimpin-pemimpin hari ini kan begitu belusukan lah apapun namanya itu jadi itu penting kan karena saya bagian yang pro kepada yang namanya rekayasa sosial social engineering itu yang saya yakini bahwa salah satu tantangan terbesar kota Bandung khususnya di perilaku masyarakat itu diempati isunya jadi untuk selalu ketemu masyarakat tanggian 4 bulan mungkin saya di karang taruna mungkin kan kegiatannya memang di kewilayahan kan begitu selalu berusukan urusannya di seluruh ada 1584 RW di kota Bandung artinya itu juga penting untuk selalu kita menjaga ya apa namanya membalancing informasi yang didapat mekanisnya sampai dengan kita juga harus tahu dan merasakan dari lapangan itu juga bagian kombinasinya ya nah apa yang membedakan sebetulnya mungkin saya punya pengalaman berbareng-bareng dengan Kang Emil kan ini kan yang membedakan Kang Emil dengan saya gitu maksudnya apabila nanti dengan isu komunikasi kan yang membedakan mungkin tadi saya bilang pertama Kang Emil dulu pernah jadi ketua BCCF saya menjadi wakil ketua BCCF Kang Emil jadi apa namanya leader di BCCF saya direktur program yang menerjemahkan sebetulnya kebahasa-bahasa detail program timeline persiapan perizinan gitu ya kita yang mengkoordinasikan secara teknis jadi sebetulnya yang kita juga ingin pastikan ke depan bahwa inisiatif yang sudah dibuat ini jangan lagi dimentahkan ini yang kita yang kita selalu bilang pembangunan berkelanjutan kan itu jangan sampai mulai lagi dari nol siapapun itu wali kotanya lebar udah ada inisiatif yang sebelumnya di menggunakan anggaran besar waktu energi dan lain-lain jadi artinya saya bicara tentang bagaimana mengoptimalisasi dulu apa yang ada fungsinya koordinasinya sampai dengan tadi detail bahasa timeline koordinasi lintas SKPD lintas tadi ya sebagai moderator tadi kan bahwa masalah di kota Bandung itu menurut saya fungsi moderator itu salah satunya adalah mengidentifikasi memetting mengkategorisasi dari mulai sektor wilayah sampai dengan bobot beban masalah yang kadang mungkin kalau di skala liker masalah itu ada besar-besar besar sedang ringan ringan-ringan gitu masalah yang sedang sampai ke ringan-ringan itu sebetulnya tidak perlu terlalu banyak campur tangan pemerintah misalnya macet gitu kecuali memang perlu ada di data oh ini memang macetnya betul-betul perlu ada infrastruktur besar ada flyover underpass RT tablecar itu pemerintah harus saja tapi kalau misalnya di secara rekaya lalu lintas ada relawan lalu lintas ada apa namanya budaya-budaya perilaku masyarakat yang masih bisa ya didorong dengan program dan seterusnya itu kan sebetulnya komunitas dan hari ini kan sudah dilakukan loh teman-teman penggagas Bandung kan sudah melakukan fungsi semacam KPU gitu semacam public hearing ya kan udah bisa dilakukan hari ini mah di Bandung mah segala lagi komunitas kalau mau bersatu kompak jalan kan begitu nah kembali yang sebetulnya yang akan dibedakan adalah pertama dioptimalkan kedua adalah bagaimana mekanisme komunikasi dengan masyarakat di media sosial atau media-media lainnya yang paling penting adalah di bukan apa namanya masalah manusiawi gitu ya kita punya apa ingin update status pribadi dan seterusnya itu memanusiawi kan gitu tapi berbeda ketika ada forum khusus jadi dibuat dibuat aja mekanismenya itu yang mungkin lebih membedakan jadi ada mekanisme secara khusus lah begitu memang dibuat diatur nanti ada forumnya SKPD terlibat dan ada admin yang kuat jangan sampai sebetulnya sekarang ada grup di Facebook tapi kan ya kalau memang adminnya di pegang dengan apa namanya punya kepentingan dan lain sebagainya ini ini juga masalah juga sebetulnya jadi itu ditambah memang bagaimana kita turun ke masyarakat untuk membangun empati terus menerus oke terima kasih kasih ketepuk tangan dulu untuk dua calon wali kota kita ide-idenya sudah dikeluarkan sekarang saya sudah janji tadi bahwa wah ini masih rebek nih sekarang saya ingin bertanya kepada masyarakat karena ini ini talk show ini tidak dirik ya ini boleh nanya apapun tidak ada pertanyaan yang dituliskan seperti zaman Pak Harto tenang tenang kita boleh kalau ada pertanyaan boleh ada yang oke siap Kang boleh tolong maju ke depan Kang jadi nanyanya kita di depan sini saja perkenalan akan dari mana namanya siapa pertanyaannya harus kedua-duanya harus kedua-duanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya Gatotun Jawan kebetulan saya KBTI saya bagian bidang politik saya ingin menanyakan kepada bakal calon masalah kebijakan yang saya rasakan sekarang satu masalah kepentingan masyarakat yang paling utama terutama masalah perutipan sekolah untuk saat ini ada perutipan langsung masyarakat untuk menanggapi masalah ini juga soalnya disini ada seolah-olah ada satu titipan beberapa yang dititipan masuk ke sekolah negeri itu ada sebagian orang banyak yang mengeluh karena ada satu aturan-aturan yang yang sebetulnya tidak perlu dilakukan itu itu yang titipan ini dari siapa Pak? boleh tahu Pak Pak Ketot banyak banyak disini ada dobinas dari LSN bahkan dari Dewan oh gitu itu bukan rahasia lagi tolong celah-celah itu tutup sehingga masyarakat langsung bisa masuk secara 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 transparan gitu kan jadi tidak melalui hal-hal yang lain-lain sehingga ada 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 celah untuk mencari dana disitu tolong itu pikirkan karena itu penting sekali ini seharusnya sekolah itu diutamakan wajib bukan dia masuk ke sekolah negeri dia dipak dipungut biaya itu kan ngeri bukan dari sekolahnya betul saya dapat masukan ini dari supir saya juga oh itu itu penting supir kantor bukan supir saya saya memotoran dan satu lagi mungkin kebetulan ini dari partai-partai dari partai tolong kami-kami yang bukan dari partai juga punya komunikasi yang lebih bagus dengan ini sehingga kami punya wadah tersendiri yang tidak mengataskan nama partai tidak mengataskan nama partai kami dengar jangan wali kota itu mendengar dari partai-partainya sendiri makanya saya forum ini siapa apa forum namanya menggagas bandung menggagas bandung salah satu komunitas yang disahkan oleh wali kota wali kota itu masukkan bukan dari menggagas bandung ini emang perlu emang perlu emang perlu dari dari masyarakat tersendiri tidak terkepentingan oleh partai tapi betul-betul dari masyarakat memberi masukan ke wali kota siap jangan dihanda dihantam malah oleh DPR partai lagi partai lagi ke Dewan gaji menang jatah PL rezeki setuju proyek proyek clear itu diperhatikan mohon maaf kata lo ini mohon maaf ya dan tolong untuk pengusaha juga ini pengusaha itu warga kelas 3 Dia berusaha Tapi dia diperas dari sini Dari pereman, dari perjabat Dari segala macam Keuntungan segini Itu juga harus dipertimbangkan Itu saja dulu Mungkin lain waktu Sama lagi Kita adakan pertemuan lagi Alhamdulillah pertanyaannya Menarik nih Dan sebagai moderator Saya boleh mengarahkan Enak jadi moderator Maksudnya gini Pendidikan sekolah Memang ini hal yang rasanya Saya beberapa kali mendengar Artinya mungkin ini benar sekali Bahwa ketika penerimaan Memang masih ada Masalah-masalah seperti itu Masalah-masalah seperti itu Warga merasa oh saya akhirnya Susah masukkan anak saya Karena ini titipan-titipan terlalu banyak Masih sulit Memberantas hal-hal seperti itu Nah tolong jadi jawab Sama akang-akang Tapi dalam konteks kolaborasi Memperdayakan Warganya juga Istilahnya mah Kalau kasarnya mah Kalau susah nilangin Anak kecil yang pakai motor Kasih saja Surat hilang Saya tilangin tuh Anak-anak kecil yang pakai motor Itu contoh Tapi itu contoh sembarangan Akang-akang kan calon wali kota Dalam waktu yang singkat Tolong Dipikirkan pertanyaan pertama Mengenai Permasalahan Tadi pendidikan itu Kira-kira menurut akang Bagaimana caranya Bangga Badekang Yana Pertanyaan luar biasa Jadi soal pendidikan Kebetulan Saya ini Ketua Dewan Sekolah SMA 5 Katanya SMA 5 ini Sekolah favorit Jadi Apa yang tadi disampaikan Saya pikir Itu sangat terjadi SMA 5 Bombardir titipan Siswa itu Banyak sekali Tapi Komite sekolah Dewan Sekolah itu kan Mitranya Sekolah-sekolah Saya sampaikan aja Sudah saja Kita kan normatif saja Kan PPDB itu Proses penerimaan Pesantara Didik Baru itu Ada perwalnya Itu aja yang kita pegang Kalau nanti Ternyata ada titipan ini Ini Ya kita minta lagi aja Surat dari yang Nanda tangan perwal Ya dari wali kota Untuk Keistimewaan lah ya Jadi siapapun Tapi selama itu Tidak ada Ya normatif saja Dan Alhamdulillah SMA 5 sih Rasanya Tidak gitu ya Kita tidak Tidak menerima Siswa-siswa titipannya Kemudian Itu sih sebetulnya Solusinya tadi Selama Kita juga Bisa meyakinkan Karena gini Semua orang tua Ingin Punya keinginan Yang memberikan yang terbaik Buat anaknya Itu mah Manusiawi banget Manusiawi banget Dengan berbagai Pernah 2 tahun Sorry 3 tahun yang lalu Di kota Bandung Itu diperlakukan Asal bahwa SKTM Surat keterangan Tidak mampu Anak itu Boleh masuk Di sekolah manapun Dengan NEM Berapapun Itu saya pikir Dunia pendidikan Kota Bandung Meberantakan waktu itu Karena Puntan SMA 5 itu Passing grade nya Rata-rata di angka 35 Itu semua infrastrukturnya Termasuk manusianya Gurunya Biasa mendidik anak Dengan NEM 35 Tiba-tiba Di 2 tahun lalu itu NEM 19 Bisa masuk di SMA 5 Karena bawa SKTM Itu dia Sekolah sebetulnya Tidak bisa mengupgrade Ujung-ujungnya Ya Karena Saya juga pernah Terima Berapa tahun yang lalu Anak dengan SKTM Kemudian dengan Tadi NEM yang kecil Si anak itu Tidak bisa juga Ngikutin Dan si guru kan Tidak bisa Memprivilege Anak itu Jadi les tambahan Kan tidak bisa Dia biasa dengan Ngajarin anak yang NEM 35 Bawa 1 kali Itu anak bisa Terima 2 kali Yang 19 kan mungkin Harus dengan 5 kali 10 kali Si guru kan Tidak mungkin Mengenai Penerimaan yang tadi Penerimaan yang memang Istilahnya Di luar jalur Permasalahan yang saya lihat Itu terjadi Kebanyakan di SMA SMA di pinggir Jadi SMA SMA dimana Mungkin Orang tua Orang tuanya Atau komite Orang tua Sekolah Sekolah juga Tidak 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 sebaik Atau tidak Seberani Kang Yana Misalnya Bisa mengatakan Kang Yana Mungkin karena Organisasinya Cukup banyak Tapi bisa mengatakan Bahwa udah kita kembalikan Lagi aja ke sana Permasalahannya Ada sering kali Guru juga Atau guru Atau kepala sekolah Juga takut Takut kepada Waduh ini teh Anggota dewan Masalah gak nih Untuk kita Masalah gak Untuk bos Misalnya seperti itu Bagaimana Bagaimana agar Masyarakat ini bisa Berani Mengatakan bahwa Ini salah Kita Hanyakan pakai Cara seperti ini Itu gimana Ya kan tadi saya bilang Bahwa Semua orang tua Pasti ingin Memberikan yang terbaik Buat anaknya Ya sekarang Pemerintah hadir Memberikan Membuat Semakin banyak Sekolah yang Ada di standar Orang tua itu Tadi yang cerita Di pinggiran Atau dimanapun Ya Pemerintah Sebagai regulator Sebagai apapun Ya hadir Untuk meningkatkannya Mensetarakan Pendidikan Karena Apa ya Stigma Bahwa Sekolah Negeri itu Lebih baik Itu kan Memang Memang ada Gitu ya Tapi kan itu Stigma Terus Wah 3 mah Favorit 5 favorit Kan 3 sama 5 nya Gak menempatkan diri Sebagai sekolah favorit Itu stigma saja SMP 2 bagus SMP 5 4 ITB Kan di Bandung Lazim ya SD nya merdeka Banjarsari SMP nya SMP 2 SMP 5 SMP nya 3 5 4 ITB Udah aja Di Bandung lah Kayak gitu Nah orang tua itu kan Rata-rata Ingin Memberikan terbaik Dengan berbagai cara Masuk di sekolah Etau ya terus Padahal kan mungkin Pemerintah Harusnya Tadi Ini kan soal Peran pemerintah Pemerintah bisa hadir Dan Pemerintah juga Sebetulnya Tadi kuncinya Komunikasi Kumpulin aja Semua Tadi yang Suka nitip itu Atau dengan Institusinya Kan Putan ya Putan ya Ini karena Kan tadi katanya Yang suka nitip itu Dewan Suka nitip itu Dari kejaksaan Yang nitip itu Suka dari LSM Suka nitip itu Dari mana Dikomunikasi Dari kejaksaan Oke misalkan Sok Kalau misalkan Ini Yang penting Misalkan Misalkan ya NEM di SMA 5 Itu 35 Boleh Dengan Satu surat Dari Kepala Daerah Asal ada Range minimal 10% Dari Batasnya Jadi kalau 35 Ya mungkin 32 yang paling rendah Yang bisa diterima Supaya tadi Proses di sekolahnya Juga gak terganggu Karena kalau Terlalu tinggi itu Jadi sulit bagi sekolah Dua tahun lalu Kebayang SMA 3 Yang Pasing gradenya 37 Itu nerima NEM yang 15 Kebayang gak 15 dibagi opat Untuk opat-opat Aca nilainya Dia biasa Burunya Ngajar anak yang 37 Berarti 9, sekian Permata pelajaran Bisa dibayangkan Itu saya pikir Bisa berusaha sistem Jadi Tadi Oke boleh Tapi dikomunikasikan Misalkan Oke Dewan kalau mau nitip Sok Tapi Itu Jatahnya sekian Ketua Dewan Yang bertanggung jawab Polisi Sok Ini nih Tokoh Sok Mangga Tapi semua Tadi ada Ada tetap ininya Supaya gak ganggu Sistem Saya Karena di dunia Di dunia itu ya Merasakan gitu Dua tahun lalu Tiba-tiba 19 Nerima 19 Itu berarti Bagi 4 Untuk 5-5 acan 4, sekian Nilainya gitu Berat buat guru Berat buat sekolah Oke Berarti memang Komunikasikan Transparan Itu ya Untua Kang Kalau Kang Kiki gimana Kang Ini pertanyaannya Rada banyak Tadi soalnya Opat kelayan Boleh satu-satu dulu Biar Apple to apple Kalau saya sih Pendidikan Menurut saya Terjadinya mungkin Permasalahan itu Karena ada justru Istilah Favorit Jadi Bagaimana caranya Justru membuat Semua sekolah Di kota Bandung Favorit Jadi Kualitas pengajaran Justru Guru yang di sekolah Favorit Harusnya Karena memang Kualitasnya baik Harusnya dikasih tantangan lagi Murid-murid Yang sebetulnya tadi Misalkan nilainya Bahkan jauh di bawah Rata-rata Itu harus ada rotasi Harus ada mapping Sebetulnya mapping dulu Dirotasikan Minimal Kalau memang kemarin Ada kebijakan rayonisasi Minimal ada perwakilan Di perwilayah Sekolah yang mana Favorit Karena kan isu rayonisasi Salah satunya juga Urban mobility Perpindahan manusia Dari satu tempat Ke tempat yang lain Tapi poinnya adalah Saya lebih pro Kepada membuat Semua sekolah Di kota Bandung Itu menjadi favorit Jadi sehingga Tidak ada lagi Praktek-praktek Yang harus ya Terjadi yang Tutup-tutup menitip Menjadikan sekolah Favorit ini Bukan hanya sekedar Tugasnya Dinas Pendidikan Tapi juga Dinas Diskominfo Berkenan dengan Kempen Bahwa Kenapa ini jadi favorit Oh berkenan dengan Infrastruktur Semua berarti Infrastruktur sekolah Di kota Bandung Harus di level yang sama Baiknya Karena mungkin Ada beberapa Ya karena kan kita ingin Memastikan Semua warga kota Bandung Seharusnya mendapatkan Hak yang sama Kan begitu Ketika dia Mendapatkan nilai Apa namanya Yang jelek Yang tidak Baik gitu Tapi karena nasibnya Kurang beruntung Dibandingkan dengan Teman-teman yang lain Setiap harinya Karena sudah tidak punya Ayah Harus bekerja Dari sekolah Pulang sekolah Itu banyak Tidak terjadi Di warga kota Bandung Jadi ada yang Sebetulnya kurang beruntung Sehingga memang Bukannya Males atau Tidak pinter Karena memang Ada constraint itu Nah ini juga Kita harus pastikan Jadi Menurut saya Lebih sepakat Bagaimana memang Padi sih Isu pemberdayaan itu Kalau sebenarnya favorit Kayaknya gak akan ada Mau boroboro Ini mesti Karena memang ada Limit kan Ada limitasi Dan yang Di awal lagi Sebenarnya nanti Kang Ben Kalau boleh Sebetulnya juga Ada sedikit Apa namanya Visual Saya berkenan dengan Fisi-fisi sih Sebenarnya sedikit aja Sebenarnya bagaimana Saya sebetulnya kan Sudah Bukan saya Kami ini Mengkomunikasikannya Sudah dengan yang namanya Fix BDG itu Kang Ben Itu sebetulnya Dibacanya F9 BDG Ada 9 Cita Kan sebetulnya 9 Romawi lah Seperti juga Ada Nawacita Dan sebagainya Sebenarnya ada detail-detail Dari sisi bagaimana Kualitas pendidikan Diturunkan ke bahasa program Kan begitu Itu dalam proses juga Tadi yang saya bilang Susun Jadi Poinnya adalah Sebelum kita punya Program yang macam-macam Yang basicnya itu Adalah bagaimana Isu cager Bagaimana rasio Bed rumah sakit Di kota Bandung Ini harus terpenuhi dulu Karena Tadi Kalau misalnya dikaitkan Dengan kolaborasi Kami di Baik di Karang Taruna Di komunitas sosial Di kota Bandung Dan saya yakin juga Kang Liana Banyak melakukan Kang Ben Dan seterusnya Itu merasakan betul Bagaimana sulitnya Ketika mengantar Warga yang kurang beruntung Masuk ke rumah sakit Ketika sakit kan Kemudian bagaimana Pinter kan Kita pastikan dulu Kursinya Berapa 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 banyak sih Yang dibutuhkan Untuk seluruh kota Bandung Karena Belajar di kota Bandung Bukan hanya warga kota Bandung Posisinya kan Di Bandung Raya tadi ya Bandung sebagai Ibu kota Gitu kan Cekungan Bandung itu kan Ada lima Ya Enam ya Kalau kota yang kota Ini kan berpusat Ke Bandung Kita pastikan dulu Jumlah kursi Infrastruktur yang baik Dan seterusnya Oh ini itu sih sebetulnya Bahwa Pendidikan itu harus Menjadi hak Semua warga kota Bandung Tanpa terkecuali Tanpa dipilah-pilah Dengan istilah favorit Gitu ya Tentunya ada treatment Tentunya ada Apa namanya Program-program yang spesifik Berkenaan dengan Tadi mengangkat Permasalahan Ada nilai buruk Ini karena masalahnya apa Ini harus di treatment Dengan baik Menurut saya bisa Haruslah Dengan Anggaran yang ada Di sedip apalagi Yang sangat Di nasi yang terbesar Kan gitu Kita bisa kok bawa Anak Ke sekolah Mau masuk SMP Dari mulai Apa namanya Drakologi Kan begitu Pengen tahu Bakat Apa segala macem Apakah hanya yang Mampu aja yang Bisa diarahkan Berkenaan dengan Arah Apa namanya Sekolah mana yang cocok Dan seterusnya Apakah pemerintah Tidak bisa melakukan itu Gitu loh Terang lebih Jadi kalau Kang Fiki Memang berarti Pendekatan sistemik itu Pasti Pada saatnya Akan menghilangkan Kebiasaan-kebiasaan Yang seperti itu Kurang lebih seperti itu Ini pertanyaannya Dari Pak Gato tadi Ada banyak sebenarnya Tapi saya harus batasi Karena yang lain mau nanya juga Yang lain mau nanya juga Yang kedua Tetap akan saya tanyakan Yang tadi Pertanyaan mengenai Bagaimana Kembali ini tuh komunikasi ya Karena Karena saya rasa Memang gitu ya Memang bahwa Kenyataannya kolaborasi Tidak mungkin tanpa komunikasi yang efektif Itu udah garis bawah Artinya kita warga Merasa bahwa Ada komunikasi yang masih terputus nih Belum nyambung Belum benar-benar Nyambung Sehingga menghasilkan solusi-solusi yang efektif Ini pertanyaan seperti tadi Bagaimana Apakah Apakah warga sendiri Harus punya Tadi Pak Gato kan Ormas ya Ormas apakah punya Harus punya Kanal komunikasi Atau masyarakat secara umum Harus punya kanal komunikasi Atau ahli-ahli secara umum Punya kanal komunikasi Yang Istilahnya Sama efektifnya Dengan komunikasi Yang dibandingkan Sama Pak Gato Sama partai misalnya Seperti itu mungkin pertanyaannya Ya kalau saya sih Menjawab Karena saya non kader kan Non kader partai gitu Seharusnya ya Ratak Bahwa partai itu Adalah menjadi Kendarangan Yang diatur oleh undang-undang Kan begitu berkenaan dengan Tentunya Sepakatan ini harus dibangun Oleh karenanya kan Sebetulnya Ini ikhtiar saya pribadi Untuk menjawab pertanyaan Pak Gato Mudah-mudahan Diberikan Apa namanya Hasil yang baik Berkenaan dengan ikhtiar sosialisasi Sehingga kita kan Sebenarnya partai Pada akhirnya punya mekanisme Punya Cara untuk memutuskan Siapa yang akan tiket ini diberikan Gitu kan Pada siapa Mudah-mudahan kita ini punya Hasil survei Atau apapun itu Bentuknya Yang sangat baik kan Sehingga punya posisi tawar Ketika punya posisi tawar Itu bicaranya enak Itu bisa dilihat Sebetulnya Selain satu contohnya Lagi-lagi Sebetulnya Kang Emil Mungkin juga Bisa dibilang Dulu Pak Jokowi Misalkan di Jakarta Kan begitu Ya Ketua umumnya Siapa yang jadi Didorong jadi presiden Siapa kan Kurang lebih gitu Karena ada posisi tawar Karena tingkat popularitas Ketersukaan Kan begitu Dan ini yang sebetulnya Kita ikhtiarkan Karena apa Karena betul kan Harus semua Elemen masyarakat Bisa berkomunikasi Dengan pemimpin kotanya Ini tukang Gatot Ternong Tadi apa Komunikasi dengan Non-partai Jadi Saya sepakat Apa yang tadi Sampaikan Bang Kank Fiji Bahwa Dalam proses ini Karena ini proses politik Kita harus ikuti proses Dengan partai politik Tapi setelah nanti Insya Allah Kalau Saya dapet Amanah Jadi wali kota Ya Wali kota itu kan Bukan milik partai Milik warganya Harus sudah bisa Menempatkan dirinya Sebagai milik warga Dan kemudian Tadi soal komunikasi Saya sih Punya sedikit mimpi Harusnya mungkin Tadi Mengkolaborasikan Apa ide-ide Yang disampaikan Kang Fiji Itu ada Dewan kota Jadi Dewan kota itu Terdiri dari Berbagai Komponen Dan komunitas Dan apapun Gitu ya Tadi yang mungkin Budayawan Mungkin Pengusaha Mungkin apapun Itu Masuknya di Dewan kota Mereka Apa 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 Bagian dari Kota ini Yang Yang Membantu Memecahkan Permasalahan Bersama Pemimpin Kota Jadi ada Dewan kota Bukan DPRD Beda Tapi Dewan kota Tadi Mengkolaborasikan Semua komponen Yang tadi disampaikan Kang Fiji Menarik Lebih 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 Menarik Kita bicara Mengenai Dewan kota Sebuah Impian Semua orang Saya pikir Karena tadi Potensi itu Harus Dikolaborasikan Kalau kita Tadi Apa Kalau DPRD itu Ada Politik Politik Itu Ya Ada rumusan lain Tapi kalau Dewan kota Kita betul-betul Semua orang yang punya Potensi Budayawan Atau apapun Tadi Itu Bersatunya Di Dewan kota Karena mereka semua Saya punya Yakinan Sematah-atah Berpikir untuk Kepentingan Kemajuan kotanya Gitu Kalau Kang Fiji sendiri Melihat Sebuah Organisasi Atau sebuah Badan Bernama Dewan kota Itu seperti apa Kak Sebetulnya Fungsi Check and balance Harusnya begitu Jadi Banyak sebetulnya Sudah dilakukan Baik oleh komunitas Per issue Per sektor Ada yang bicara Tentang lingkungan Sebenarnya ada yang Memfungsikan komunitas Karena sudah Establish Menjadi Dewan kota juga Sebenarnya Tapi untuk Tema Peridangan tertentu Nah Sebetulnya Yang tadi saya bilang Mungkin hari ini Komisi-komisi Atau Dewan Konsul Apa namanya Komite gitu ya Yang sudah diinisiasi oleh Pemerintah kota Hari ini Itu Bentuknya bisa Memang difungsikan Harusnya Seperti itu juga Bahwa memang Tugas kepentingan Ada tugas khusus Kan begitu Menampung aspirasi Kan gitu Dan kemudian Yang paling penting Adalah tersalurkan Komite apa Namanya Pestannya Kepada Pemimpin kota Yang kemudian Di Ramu Sedemikian rupa Menjadi Dikoordinasi Kertintas Dinas Menjadi Output-output Program Yang bukan hanya Sifatnya jangka pendek Bahkan bisa menengah Dan panjang Kita pernah Obrolkan Mengenai Dewan Kota ini Di beberapa Obrolan Ada yang mau nanya dulu Boleh Boleh Oke Boleh sekali lah Siap Ya Maka Pak Willy Bukan Pak Walik Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan Sudah Bukan ya Oh Gak payun Maka Aco Namanya Tinggal dikasih Nah Namanya Ini Sana Sita Wali Begini Ini kan Kita tadi Bicara sesuai dengan Apa yang ditanyakan oleh Kang Gatot Bahwa Ini Ditanyakan Apabila Sudah jadi Wali Kota Apa yang akan dilaksanakan Apabila Pertanyaan-pertanyaan itu Muncul Yang ingin saya tanyakan adalah Bahwa Ini kan kita akan Menggagas Bandung ini Bagaimana cara kita Mengedukasi Para calon-calon Wali Kota ini Atau Balon Bahkan calon Wali Kota ini Untuk menghadapi Pilkada Kalau misalnya kita Lihat Jakarta Bapak dan Ibu Begitu Menyeramkan Pilkada pada saat Mereka Kampanye-kampanye Dari tiga Paslon Kemudian jadi dua Dan akhirnya jadi Riwa Nah ini yang Saya ingin tanyakan Kepada para Balon ini Adalah Gini kan Menurut informasi dari KPU Kepada di Kota Bandung Bahwa Tahun 2013 yang lalu Ada delapan Paslon Ya Empat dari Jalur Partai Empat dari Independent Karena mungkin Pada saat itu Masuk dari jalan Independen Jalan lebih mudah Dibanding Tahun yang 2013 ini Pertanyaannya Kasusnya adalah 2013 yang lalu Money politik itu Sangat kecil Hasil Temuan dari KPU Yang terbanyak adalah 80% adalah Black and big Ya Nah ini Para Balon-balon ini kan Punya relawan Kemudian juga punya Pengumpulan massa Dan lain-lain untuk mendukung Masing-masing Calon ya Dari mulai Kam Viki Punya Relawan dan lain-lain Kemudian juga Kam Yana dan lain-lain Hampir misalnya 40 Calon ini Mungkin sudah punya Persiapan Massa Dan juga Finansial yang cukup Kenapa akhirnya mereka Mau mencalonkan Ya Nah Pertanyaannya adalah Saya kepada Minimal dua Balon ini adalah Bagaimana Cara Akang Sebagai Calon pemimpin Nanti Minimal mah Kepada calon pemimpin Jadi pemimpin Pada relawan Ya Seperti Kang Emil Dulu pada saat tahun 2013 Kepada tim suksesnya Dan juga para relawannya Dan juga tim-tim yang lain Nah Kang Viki Kang Yana Dan juga yang lain-lain Ada Kang Farhan Dan lain-lain Bagaimana cara Untuk memperkerat Dan juga Jangan sampai terjadi Hal-hal yang tidak diinginkan Saling ejek Mengejek Saling black campaign Kepada calon yang lain Nah Dan Sebetulnya Kami dari Mengagas Bandung Juga punya satu Satu ini Tapi ini belum pernah Belum pernah digulirkan Di Indonesia Sebetulnya Jadi kalau misalnya Ada satu orang Atau satu pasangan Memblack campaign Pasangan yang lain Maka pasangan yang Dblack campaign Itu Kami berikan Sebuah kesempatan Untuk Menjawab Ada hak jawab Nah artinya Ketika dihak jawab Diberikan oleh kita Atau misalnya dari KPU Kita sedang ngobrol Dengan KPU juga Otomatis orang yang Dblack campaign Kan ini Akan mempunyai ruang Kepada publik Untuk menjawab isu-isu Kepada yang ditirah oleh dirinya Nah pertanyaannya Bagaimana Kang Akang ini Nanti pada saat Pilkada Tahun 2018 nanti Ini waktunya Relekan Persiapan kita Adalah betul-betul Apakah Kota Bandung Siapkah menerima Hantaman Warisan dari Jakarta Pilkada-pilkada Dari Jakarta Yang menurut isu Itu yang pertama kali Dihajar dari Jawa Barat Sisanya ke Bandung Nah kita sebagai Warga Bandung Siap gak Secara pilkada serentak Ini adalah Kita milih wali kota Dan milih gubernur Di saat yang bersamaan Sepuluh hari setelah Lebaran Nah pertanyaannya itu Sepuluh hari setelah Lebaran Maka Akang-akang Hantun Bagaimana Akan mempersiapkan Pilkada yang enak Ngenahen Aman, nyaman Dan tentera Supaya warga Bandung Pilkada itu tidak menyeram Karena ini itu pesta rakyat Lalu misalnya menyeramkan Pesta Hantun Maka Singkat Memang pertanyaannya sebenarnya Bagaimana tanggung jawab Ini kan ada di tanggung jawab Para Bakal calon Para calon nanti Untuk Menjaga situasi ini Terutama Yang berada di tim Akang masing-masing Apakah bisa punya komitmen Bahwa saya mah No black campaign gitu ya Uwis Alhamdulillah 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 Setiap itu Maka Ya jadi memang Saya pikir itu Berawal dari diri kita sendiri dulu ya Selama beberapa bulan ini Saya sebagai bakal calon Menerima banyak undangan Diskusi seperti Saat ini Yang ditandemkan dengan calon-calon Wali kota yang lain Saya pernah juga bertemu dengan Di acara yang sama Diskusi yang sama Dengan Kang Vicky Kita minimal punya kesepakatan Bahwa Betul tadi yang Sampai Kang Bukan debat Kita Menyampaikan Mimpi Dan kita menyerap mimpi warga juga Saya pikir itu yang lebih Kadang-kadang memang Kalau kita lihat di DKI Sebetulnya Yang Tanda kutip itu kan Konsultan politiknya Karena Maaf ya Konsultan politik itu Itu kan Harus memenangkan Si kandidatnya Nah dia yang mungkin Dengan berbagai cara Nah harusnya Si kandidatnya juga Mengingatkan Bukan sekedar Karena Jakarta itu Buat Buat Misalnya Itu luar biasa Merusak Banyak banget gitu loh Di Indonesia gitu ya Bukan Jakarta aja gitu Kadang-kadang Di grup aja Banyak yang bisa berantem gitu Saya pikir Emang lu pada punya KTPE DKI Namun sih Teribut dengan DKI Gitu ya Tapi Excess itu ada Gitu ya Itu yang saya pikir Dan saya punya Sebenarnya punya keyakinan Di Bandung mah Insya Allah Enggak Karena Saya lihat Tadi yang mungkin Yang kandidat yang disebut 40 itu Rata-rata memang Orang asli Bandung ya Karakter orang Bandung Cuma saya pikir Insya Allah Kang Willy ya Rasanya sih Enggak gitu Saya Saya berupaya Dari diri saya sendiri Saya pernah dapat undangan Salah satu calon Datuk Cahyono Dari PDIP gitu ya Dia ulang tahun Buka puasa Karena dia ngundang Saya dateng Itu ribut orang Aduh kok Dateng ya Berarti udah koalisi ya Gitu Saya pikir Nau sih Dari tanggap baturan gitu ya Termasuk tadi Ya kita ketemu Pada saat Gerak Jalan Sehat PMI ya Dengan Kang Vicky Dengan Ayu Viva Nanda Saya ngobrol Malah saya bilang Kang I Kang I kan punya Range Range gaya Di Cibiru gitu ya Saya bilang Yuk kita bikin Kita undang Cokang I yang undang Kita kekudaan disana Dia ada tempat kuda Mana gitu ya Terus abis itu Kita mainan Main catur Main gape Main apapun gitu ya Saya pikir Suasana itu Yang supaya mencairkan Karena kalau Relawannya juga ngeliat Si kandidatnya Kayak akur Relawannya mau bikin apa Gitu ya Rasanya engga Jadi saya pikir Diawali dari didik kita Dan saya Saya karena beberapa kali Juga dengan Kang Vicky Saya punya Keyakinan Kang Vicky juga Punya yang sama Saya ketemu juga dengan Gatot Cahino Saya punya dengan Ayu Viva Nanda Ada calon Beberapa calon Arfi Beberapa Saya pikir Sama lah gitu ya Insya Allah di Bandung Engga Selama tadi Kitanya menunjukkan Engga Ada relawan juga Atau konsultan politiknya juga Engga akan Berbuat seperti ini Saya sedikit punya keyakinan lah Insya Allah ya Bandung mah Engga Artinya kalau ada sesuatu Kita tinggal telepon Akang ya Kang ya Siap ya Kang ya Alhamdulillah Tepuk tangan dulu Itu kan luar biasa Itu tuh susah Sama Kang Vicky Sepakat lah Sama Kang Yana Sepakat banget Bahwa gimana kitanya Pasti kita bangun Betul-betul itu kok Ada niat saya Masalah satunya adalah Juga ada kesempatan ini Kan tadi Memberikan masalahan Pertama membuat diri saya pribadi Kan saya bisa belajar Sama ada diskusi-diskusi ini Belajar dari Kang Yana Kan gitu Diskusi dengan yang lain Belajar dari yang lain Minimal gak jadi wali kota Wawasan jadi bertambah Kan begitu kan Itu yang sebenarnya Kita niatkan Kita jaga betul Karena saya selalu bilang Ke kawan-kawan Kita ini harus menikmati proses Bahwa tidak akan pernah Mungkin hadir Kenikmatan Yang beneran Yang hakiki Ketika kita sudah melakukan Cara-cara yang negatif Sudah melakukan Apa namanya Memprovokasi Melakukan fitnah Ngomongin jelekin Apa ngejelekin orang Di depan orang yang lain Kan gitu Banyak sebetulnya Kalau bisa dihitung-hitung Saya diceritain Tapi kan kalau bisa dipikirin Juga Nah beres-beres Saya selalu bilang Jadi fokus pada Menikmati proses Fokus pada tujuan Jangan lihat kiri-kanan Selalu dengan Fokus pada langkah yang baik Gitu Dengan etika yang baik Kan begitu Jadi Insya Allah ketika kita sampai Tujuan pun Dengan baik Kalaupun tidak sampai tujuan Kita bisa menikmati proses Jadi sebetulnya Ada yang Seharusnya diberatkan Walaupun Tidak usah diomongin Kan berat Pasti ada Tapi minimal ketika Kita dalam langkahnya Kita bisa menikmati Mudah-mudahan Apa namanya Apa namanya Kebaikan itu hadir Dan kemudian Bahwa Kebersamaan dengan Para tim Juga ada lawan Dalam hal ini Saya Kami Ini betul-betul dorong Bagaimana Sebetulnya Contoh Kemarin tuh ada Perkelatan lah Ya Buat kaitannya dengan Tahapan saya Ikhtiar di salah satu Partai politik Perlu ada mobilisasi Kan begitu Boleh ditanyakan Ke kawan-kawan yang hadir Di sana Bagaimana pola kami Teman-teman ya Sebetulnya saya sih Udah tidak boleh ngurus Udah duduk aja Penganten kan begitu Masalah mobilisasi Ratusan Relawan Yang hadir Di saat acara tersebut Sampai dengan Apa namanya Seragamnya Sampai dengan makamnya Sampai dengan Saya tuh gak tau Turun panggung Saya peluk ibu saya Istri saya anak-anak Kemudian ditarik Foto-foto Terus diseret Ke seberang Apa namanya Gor Pajajaran Pada saat itu Ternyata sudah dibuking Sama teman-teman Berkumpul Saya harus bicara Gitu Dan saya diminta Makan bareng Yang sudah disiapkan Oleh teman-teman Nah ini buat saya Sebetulnya Menjadi contoh Mudah-mudahan Dibangun seperti itu Kita jangan lihat Kita fokus pada diri kita aja Tujuan kita kan begitu Urusan diri sendiri aja Banyak Ribuannya kan gitu Ngurusin yang lain Ditambah juga Memang Apa ya Saya tadi mau Sampaikan Poinnya adalah Kalau misalnya kita Menikmati proses ini Mudah-mudahan Apa namanya Kebaikan akan habis Ini bisa jadi contoh Buat Apa namanya Bagaimana Terjadinya Politik yang Sejuk Politik yang damai Gitu ya Di kota Bandung Fokus kepada ide bagasan Fokus kepada saling Pemberikan manfaat Kepada satu sama lain Baik dari masing-masing Bakal calon Maupun Paling penting Karena masyarakat Itu yang Buat saya Karena pilwalkot Kota Bandung 2018 ini kan Ini pilwalkot Rasa pilpres Jadi betul-betul Memang Sorotan Dan lain sebagainya Ini jadi Parameter juga Dan harusnya Bandung bisa memberikan contoh Seperti halnya Di sejarahnya Kota Bandung Yang Kang Ben Sampaikan kan gitu Bandung mah kota Bersejarah Kota Inspiratif Harus diberikan contoh Saatnya Sekarang Dan kami Sedang berikhtiar Menuju hal tersebut Insya Allah Terlut Amin Amin Kita berikan tepuk tangan dulu Pada ketahuan rekan Karena ternyata Dua-duanya Kang Fiki juga Siap menjadi agen Untuk menyejukkan Si pilkada ke depan ya Bismillah Mudah-mudahan Beneran ya Nanti kita kalau ada apa Tinggal telepon saja Udah direkam Udah direkam Udah direkam Itu live ya Live Udah live Udah live Tapi jangan takut Sama live Facebook Takutlah pada Allah Kita cari keberkahan Kita cari keberkahan Betul Terima kasih Nah sebelum pertanyaan selanjutnya Saya ada satu hal yang Kayaknya saya harus tanyakan Waktu kita sekitar Empat puluh menit lagi ya Sekitar empat puluh menit lagi Sebelum maghrib Kita harus sudah selesai Ini mengenai kolaborasi Dan pendanaan Ini selalu menjadi Masalah yang sebenarnya Klise Saya akan membacakan Sebuah berita Memang sebuah berita Saya kutip ini Dari Kompas Dotcom Eh sorry Tempo.com Ini saya quote Kata-kata Kang Emil Wali kota kita sekarang Kita sudah bikin Daftar proyek-proyek Yang dibutuhkan Untuk membuat Bandung juara Jumlahnya hampir Delapan puluh lima triliun Bagi warga disini Ini bukan Kang Emil yang ngomong Ini saya APBD kita sekitar Delapan puluh lima triliun Jakarta itu Delapan puluh lima triliun Oke Jumlahnya hampir delapan puluh lima triliun Ini lebih tinggi daripada Jakarta Jadi dalam konsep Kang Emil Kita sudah bikin Daftar proyek-proyek Yang dibutuhkan Untuk membuat Bandung juara Jumlahnya hampir delapan puluh lima triliun Ini 14 kali APBD Kita sebenarnya Kalau tidak ada halangan Dan ada restu dari pemerintah pusat Awal tahun depan sudah bergulir bahwa Kota Bandung akan membangun Banyak hal yang melalui uang dari pihak swasta Nah ini kita bicara kolaborasi Kita cicil ke pihak swasta 25-30 tahun Tutur Ridwan Kamil Sebenarnya Pemkot Bandung sudah melakukan Uji coba penerapan sistem PPP Atau Private Partnership Nah anak akang-akang sudah tahu Salah satu contohnya Kata Ridwan Kamil Adalah pengadaan mesin parkir Jadi mesin parkir yang merah-merah di jalan itu Itu adalah hasil PPP Percobaan PPP Ya Kang Emil Contohnya sudah ada Cuman tidak dimasifkan Karena kita sangka tidak bisa dengan mekanisme ini Selama ini PPP disangkanya Hanya untuk yang ada income-nya Kita wanyanakan Yang tidak ada income-nya juga bisa dibangun swasta Yang tidak ada income-nya juga bisa melalui PPP Beberapa proyek yang akan menggunakan PPP Di antaranya adalah Gorong-gorong seluruh kota Bandung Pengaspalan Pemasangan penerangan jalan umum Pembangunan 150 puskesmas baru Membuat sekolah di Bandung naik 3-4 tingkat Dengan standar internasional Menambah jumlah rumah sakit Monorail dan cable car Dalam berita barusan Kang Emil sudah mencontohkan Sebuah pengadaan Fasilitas yang menggunakan PPP Dan tentu saja kita masih melihat Bahwa sebenarnya dalam aktualisasinya Masih banyak masalah Karena kalau misalnya tidak ada masalah Itu alat sudah jalan sekarang Dan saya sudah menggunakan itu Tapi ternyata kan gap-nya panjang Lead time-nya panjang sekali sampai jalan Berarti ada sebuah masalah disitu Nah saya ingin Akang-akang bisa Menjelaskan kepada kita Bagaimana Akan melihat permasalahan pendanaan ini Dimana Bandung Ekspektasinya tinggi Dan permasalahannya kompleks Ketika kita bicara Sistem transportasi Beberapa orang sudah mengatakan Wah ini harus public transport Tidak bisa Dan public transport Kalau saya tidak salah itu 14 M ya Eh 14 T sorry 14 Triliun Sudah jelas sudah di atas APBD kita Yang cuma 6 koma sekian Kalau akang sendiri melihat Kedepan Kira-kira Apa yang akang-akang akan lakukan Berkolaborasi dengan pihak-pihak Swasta ini Dengan public Dan apa yang akan prioritaskan Atau akang malah tidak setuju dengan Program yang Yang Kang Emil sekarang sedang rencanakan Ini bebas sih Bebas karena pasti akang-akang punya Pandangan sendiri Manggap pada sahabat Jadi Kang Ben Sebetulnya Itu harus di cek Mesin parkir yang sekarang itu Apakah sudah pakai PPP Atau Apa namanya Permodelan Masih di Menggunakan APBD ya Karena PPP nya Masih dalam proses Pertujuan Dan saya gak tau Nanti mesti dipastikan Kalau disini memang Kata Ridwan Kamil Sebutnya begitu ya Apakah kutipannya benar Sebetulnya Bisa menggunakan Mekanisme PPP sebetulnya Bisa begitu Yang sekarang dan banyak lagi Termasuk gorong-gorong Dan seterusnya Dan Saya sepakat sebetulnya Bahwa perlu ada percepatan Ketika APBD Kota Bandung 7 triliun hari ini Gitu ya Nyaris 7 triliun Ini Perlu ada sumber-sumber Pembiayaan baru Karena tadi Ini banyak sekali Sebetulnya yang bisa kita bangun Inisiatif program Kan begitu Tapi Kita bisa petakan Dari APBD itu Sebetulnya juga berjenjang Ada APBD tingkat 2 Yang punya Kota Bandung Tapi sebetulnya juga ada Yang bisa kita akses Melalui dendam bantuan provinsi Tingkat 1 Yang mungkin Per hari ini Yang saya informasi dapat Ini belum teroptimalkan Bahkan Bantuan dari APBN Nah sebetulnya ini juga Perlu ada fokus Task force Yang memang Secara fokus Mengurusi Misalkan dari mulai Anggota Dewan Yang di tingkat 1 ini Kan sebetulnya ada DAPIL 1 Kan Kota Bandung Dan Cimahi Itu ada beberapa Orang Yang sebetulnya bisa membantu Mengawal Dan seterusnya Tapi ada mekanisme Dan proses Ini kita fokuskan Kemudian juga demikian Di tingkat pusat Ya Kemudian juga CSR juga tidak bisa Dikesampingkan Di awal-awal KMN bergerak dengan Beberapa program Menggunakan dana CSR Selagi Harus transparan Sesuai dengan mekanisme Kan begitu ya Ini kita bisa dorong juga Dan Berkenaan dengan yang lainnya Adalah Public partner Private partnership Itu saya sepakat juga Sebetulnya Nah 85 triliun ini Di inventarisirkan Mana masalah yang prioritas Yang membutuhkan Anggaran besar sebetulnya Di Kota Bandung Tapi sebetulnya Betul Tidak perlu ada yang Tidak pakai income Karena kan dibayarnya Dicicilnya oleh APBD Pada akhirnya Kalau misalnya Tidak menggunakan model Bisnis model Nah Tapi yang paling urgent Menurut saya adalah Bagaimana pengadaan RTH Itu juga Kita mesti masukkan Ke listing ya Maksudnya ini Bergeser dikit Tapi menurut saya penting Harus ada di situ Harus ada di situ Karena nilainya juga Nggak kecil Dan Apa namanya Membergenkan gitu ya Dengan Ini cepet-cepetan Urusan Lahan ini kan begitu Kalau sekarang Kayak contoh Di Dungus Cariang Di satu Kelurahan yang sangat padat Gitu ya Itu tiba-tiba Masih ada lahan yang terbesar sekali Di tengah kampung padat Gitu Ini mau dibangun apartemen Tapi terganjal Karena ada Di jalannya ada pos Kamanan RW Jadi belum bisa Ijin keluar gitu Nah ini sebenarnya bisa langsung Karena kaitannya tadi Isu terbesar Kota Bandung Ini kan hire sebenarnya Kalau bicara lingkungan kan Bagaimana Ya udah Isu run off Dan sebagainya Lagi panjang rebar Tapi kembali lagi ke pembiayaan Sang Ben Ketika kita kembalikan lagi model Kepemimpinan Wali kota Kedepan Sebagai moderator Sebetulnya Kita bisa mengakses Dana-dana Yang tidak perlu lewat pemerintah Tapi pembangunan Contoh hari ini Saya cerita pengalaman pribadi Nggak cerita orang gitu Di BCCF Kami hidup Kalau dulu mungkin pernah Ya di era sebelumnya Menggunakan APBD Di support gitu Zaman Periode yang sebelumnya Di zaman kami Kami nggak mau Terima dana hibah Dan seterusnya gitu Kami hidup dari mana Sebetulnya Salah satunya Dari Apa namanya Dana riset Kampus kan Kemudian dari Lembaga donor internasional Itu bisa dapat Untuk programnya apa Program lingkungan Program membangun Aplikasi kreatif Buat anak SMA Yang aktifasi empati Di kelingkungan Sekitarnya kan begitu Nah artinya Tadi Memapping Permasalahan Dengan potensi Ini gagasan pembangunan Kemudian Di inventarisir Stakeholders Mana yang sebetulnya Bisa masuk Menggunakan Anggaran pemerintah Mana yang sebetulnya Bisa menggunakan Anggaran Apa namanya Yang diterimakan Bukan G2G Ataupun Tapi ke NGO Gitu ke komunitas Yang formal Yang bisa mengakses Dana-dana tersebut Jadi Bayangkan Kalau memang ini Dimoderasi oleh Wali kota Disupport semuanya Berdasarkan rekomendasi Karena sudah clear kan Ini program ini nih Kita sudah berbagi dulu Di wilayah mana Siapa Isu apa Kan begitu Programnya apa Ada akses Kalau kita bagi donor Di dunia ini Kan ada ratusan Bukan gak Ini menarik Soalnya gini Ketika akan mengatakan Mengenai Fungsi sebagai Moderasi Itu yang justru Ditunggu-tunggu oleh Warga Karena Kita tidak menunjuk Ke Kepemimpinan Siapa-siapa Tapi justru Fungsi moderasi ini Saya rasa Belum terlalu bagus Di kota Bandung Kita belum menemukan Kita belum menemukan Sebuah fungsi moderasi Yang Katakanlah tadi Kita bicara Dana 85M Kalau Eh triliun Sorry 85 triliun Kebutuhan Yang harus dicari Sumber dananya Ini Sebuah hal yang sulit Bagi pemerintahan Yang sekarang pun Betul Kang Jadi Itu pun yang terjadi ya Dari Saya tahu persis Bahwa PPP ini Kan inisiatif KML sejak awal Sampai dengan Tahun keempat ini Kan masih terus Berproses kan Begitu Jadi gak semudah Memang karena Memang ada hubungannya Dengan pemerintah pusat Koordinasi Dintas kementerian Dan lain sebagainya Termasuk Hibah-hibah dari Negara tetangga Misalnya Kang Emil banyak keliling Dapat grant Begitu kan Oh harus ke kementerian keuangan Kementerian luar Nah di dalam negeri kan Begitu Nah Saya sebenarnya Lebih Mencoba Nanti di peta Moderator Kota itu Sebagai moderator kota Bicara tentang Anggaran Kita mendorong PPP itu adalah Tadi Yang memang perlu Ketika ini sistem Udah beres ya Ini perlu yang memang Cepat Penting Kritis kan Termasuk salah satunya Misalnya Pembelian RTH Pembelian lahan-lahan Karena ini berada cepat Dengan pembangunan Tanda putih Nah Tapi justru jangan sampai juga PPP ini kan pada akhirnya Membebankan Membebankan yang harusnya menjadi Apa namanya Hak buat hak Seluruh warga masyarakat Bandung Saya lebih Konsen Saya lebih pro Kepada Bagaimana Sumber-sumber Pembiayaan ini Bisa diakses oleh Sebanyak-banyaknya komunitas Di kota Bandung Bagaimana Jadi sebetulnya Caranya gini Kita mesti bicara Realistis Banyak komunitas-komunitas Juga belum mengetahui Caranya Belum siap Secara organisasi Belum siap Secara Apa namanya Syarat-syarat Administratif Itu banyak Mengganjal pada saat ini Nah ini sebetulnya Fungsi yang tadi Dewan Komite Dan Apa namanya Vehicle yang dibentuk Organis Pemerintah ini Sebetulnya bisa menjadi Pendamping Di isu Tentu Di isu Misalnya Tadi Ekonomi kreatif Ada komite Ekonomi kreatif Kota Bandung Isu disitu Nanti ada pendampingan Berkenaan dengan komunitas Dari syarat legalitas Dan seterusnya Contoh Kang Ben Hari ini kita sedang mengakses Menginisiasi ada 30 Radio komunitas Di 30 kecamatan Menggunakan dana Bantuan Hibah dari Kedutan Besar Jepang Itu bisa diakses Programnya ada Tanpa Menyaingi radio Yang sudah establish ya Di kota Bandung kan gitu Kip Bandung Beautiful Yang itu nomor satu kan Radio Tapi poinnya adalah Sebenarnya kita bisa membangun Menggunakan itu Akses-akses itu Nah ini tinggal bagaimana Dan banyak lah Sebenarnya komunitas di Bandung Juga gak sedikit Kang Ben Yang mengakses dana tersebut Kita bisa sebut Common Room Dia apa namanya Rutin Kalau Common Room itu dari HIFOS Itu besar juga Kita dari City Net Seoul Gitu Korea Rutin Bahkan sekarang programnya Eh jangan di kota Bandung lagi Bikin dong di kota yang lain Jadi BCCF disuruh Ngurusin program di Surabaya Kan begitu Itu udah Udah bodor gitu Tapi disupport terus Anggaran tuh ada Ketika memang kita bisa Proven ya Sebelumnya Jadi sebenarnya Kang Ben tadi Kita inventarisir Karena moderator kan Inventarisir kampus Komunitas Mana yang beneran Mana yang mau Komitmen mana Misalnya tentang nasionalisme FKPPI Mau maju disitu programnya Kita petakan Sumber dananya kan begitu Oh ini ada lembaga internasional Atau dari kementerian Atau hibah riset Dari kampus Yang banyak banget gitu kan Bisa dilakukan Kang Ben Jadi ini Sebetulnya tadi Yang tadinya 85 triliun Coba kita geser Berapa triliun Yang sebenarnya bisa Menggunakan pola Ya tadi ya FPP Atau dengan pola yang Dengan mendorong ke Komunitas-komunitas Atau vehicle lainnya Yang memang bisa mengakses Anggaran Itu pekerjaan besar kan Tapi menyenangkan Menyenangkan Harusnya menyenangkan Kang Ben biasa diorganisasi Sebagai moderator Di ngadu ide kan begitu Bisa mengatur program Yang sederhana rigid gitu Ini skalanya memang besar Tapi harusnya bisa Tapi kan memang Kita pastikan Prioritas Tahapan Kita bicara detail Kang Ben Gak bisa bicara Hanya sekedar wacana Oke Oke terima kasih Tepuk tangan dulu Untuk Kang Vigi Ini berat soalnya Topik yang ini Kita berikan tepuk tangan Untuk Kang Yana Di depan juga Topik berat Ngobrolin 85 triliun Memperdayakan Masyarakat Dan ASN Oke jadi gini Soal tadi 85 triliun Itu Kita kesampingan dulu lah Yaitu mungkin Mimpi Yang sekarang ya Barangkali nanti Mimpi siapapun Mungkin gak 85 triliun Bisa 100 triliun Bisa 25 triliun Atau berapapun Tapi intinya begini APBD Struktur APBD Kota Bandung Itu kurang lebih 7 triliun Setengah itu habis Belanja pegawai Setengahnya itu Untuk Tadi Infrastruktur Atau apapun Program apa Saya pikir Tadi Kolaborasi Pemerintah Sama warga itu Mutlak harus ada Sebagai satu contoh Jadi Si sisa yang Tiga setengah T ini Kalau Kolaborasi Sama warganya Terjalin baik Saya pikir Ini jadi Sekedar stimulus Bisa Meningkatkan Nilai yang lebih Dari tiga setengah Triliun Contoh aja Misalkannya Segera ilustrasi aja Saya misalkan Dapat amanah Sebagai wali kota Satu waktu Saya datang Ke daerah Kang Ben Jalannya rusak Kita kumpulin deh Warga Setelah kumpul Saya sebagai Wali kota Nyumbang Aspal Sama setum Warga Pasir Saya yakin Di kota Bandung Itu Semua Mau Karena karakter Warganya ya Berarti tadi Dengan memberikan Stimulus yang Ini Bisa dua tiga kali lipat Yang dihasilkan Ya Misalkan juga Sekarang Putan Saya tidak Mengkritisi Gober Ini apa yang dilakukan Itu saya pikir Sudah bagus Tapi misalkan Sepanjang jalan Asia Afrika Atau Sepanjang jalan ini Yang ada Pengusaha Gak perlu ada Gober Satu juta seperempat Gaji Gober itu Untuk yang lain Ini tanggung jawab Eh Eger Kamu jaga Kebersihan Kamu boleh Tematik Trotoarnya Tapi Standarnya Begini Itu Saya pikir ya Saya basic Pengusaha Pengusaha Mau Seperti itu Asal diajak Jadi Tadi Kalau dibilang Kota Bandung Gak punya uang Saya pikir Dikas pengatih Bilangnya gede Diberikin kurpuk Wah Wah Banyak banget Jadi Beli tas Jadi saya pikir Tadi Itu jadi relatif Tapi kalau Tadi kolaborasi Partisipasi warga Bandung Dan saya punya Keyakinan Warga Bandung itu Partisipasinya Gotong royongnya Luar biasa Bisa Asal di contohanku Pemimpin Tadi Seperti itu Banyak Jadi Hal-hal yang bisa Dikerjasamakan Di Ini kan dengan Partisipasi warga Nah Baru Dan Tadi Apa yang disampaikan Kang Fiki Saya Bicara sama Beberapa kawan Di DPRD Provinsi Maupun di DPR RI Kota Bandung ini Paling sedikit Minta Bantuan APBD Provinsi Maupun APBN Saya gak ngerti Kenapa Tapi saya pikir Yang rugi warga Karena potensinya Besar loh Bandung ini Sebetulnya Kalau minta Bantuan Program Pasti Peluangnya Besar Untuk dibantu Tapi Pemerintah kota Tidak melakukan itu Saya gak tau Itu Tadi Beda 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 kebijakan Beda apa Saya gak tau ya Tapi peluang itu ada Jadi Soal dana ini Kita Dengan yang APBD Kota Bandungnya Saja Saya pikir Kita bisa Melakukan Banyak sekali Tadi Punten Yang disampaikan Kita boleh Sedikit Sedikit Mengkritik ya Boleh ya Buat saya pribadi Mengeluarkan Uang 48 miliar Untuk membuat Teras Cihampelas Tujuannya Memindahkan PKL Cihampelas Saya pikir Terlalu mahal Punten 45 miliar Kalau dipakai Untuk Bayar Iuran BPJS Rakyat Miskin Semua Orang Bandung Kalau Sakit Udah gak perlu Pusing Udah pasti Dikover Sama Kesehatannya Orang Bandung Masih punya problem Begitu Dia meninggal Mau dimakamin Dimana Setengah mati Keluarganya Udah Saudaranya Meninggal Udah Musibah Mau makamin Setengah mati Susah Cari makamnya Susah Dan mahal Itu bisa Oke Sekitar Satu setengah Berapalah Oke Mangga Bisa 700 ribu Tapi gak gali Sendiri Kan gak Nah saya pikir Tadi Dengan Dengan Skala Prioritas Uang 45 48 miliar Tadi Untuk bikin Teras Ciam Kalau Untuk Tadi Untuk Bayarin Iurannya BPJS Dan Mengasuransikan Warga Meninggal Setiap warga Meninggal Karena Premi Pasti kecil Pasti kecil Kalau meninggal Itu Dia dapat 2 juta Setengah Dengan 2 juta Setengah Dia udah bisa Memakam Aduh Kan sekarang Kebayang Saya Sorry Saya muslim Begitu Kita ada Warga Meninggal Gak bisa Dimakam Kebayang Tanggung jawab Kita Itu tanggung jawab Kita Hablum Hablum Minanas Ya Nah Seperti itu Saya pikir Kan Asuransi BPJS Itu Mengalihkan Resiko Saya pikir Preminya Sangat kecil Sekali Tapi Kalau itu Saja Itu Tapi itu Satu Masalah Yang Saat ini Memang ada Di masyarakat Terjadi Nah Kenapa Tidak Tadi APBD ini Jadi relatif Besar-kecil Besar-kecil Relatif Tapi Skala prioritas Saya pikir Permasalah Masyarakat Yang jadi Substansi Yang jadi Kebutuhan Dasarnya Itu yang dipenuhi Dulu Saya pikir Karena kalau Sekarang Orang sakit Sekarang kan Susah BPJS Kadang ditolak Itu kan juga Mungkin Bukan Bukan ininya Tapi karena dia Nunggak Berapa bulan Ini menarik Karena Kak Kang Tadi mengatakan Mengenai skala prioritas Kita bisa Kesambingkan Yang 85 Ini Kita lihat lagi Susun skala prioritas Kemudian kita Akan mendapatkan Angka baru Menurut Akang Bagaimana Akang sendiri Berencana Seperti apa Menyusun skala prioritas ini Karena prioritas ini Bisa jadi karena gaya Pola kepemimpinan Bisa jadi Secara sesuatu yang objektif Memang keperluan Jadi gini Skala prioritas Permasalahan kota Bandung Itu salah satunya Soal Kemacetan Ya Kemacetan Sampah Infrastruktur Pendidik Banyak lah Misalkan Kita ambil dulu Sekarang soal kemacetan Kenapa orang Sekarang di Bandung Gak mau Pindah ke transportasi umum Meskipun Transportasinya Angkotnya udah pake AC Udah pake Wifi Udah pake Sound system Udah pake apapun Karena apa? Karena gak punya ketepatan waktu Ya Orang Bikin janji Saya bikin janji Dengan Kang Vicky Ah ini kalo pake kendaraan Sendiri bisa setengah jam Saya spare sejam Tapi begitu saya naik angkot Yakin gak sejam? Bisa jam setengah Bisa dua jam Berarti soal waktu kan Memang kita harus berpikir Sekarang revolusioner Saya sih punya mimpi Kalo orang mau Sekedar pindah Pindah transport Ke transportasi umum Harus dengan Reta Saya punya mimpi Punya mimpi nih ya Boleh ya Punya mimpi ya Bandung itu harus punya Dari ujung Cibiru Sampai ujung Ciberem Jalan Soekarno-Hatta Itu kan tengahnya Tanah Biasa Kita harus bikin Satu program Pembangunan Infrastruktur Yang tanpa Proses membebaskan Lahan Karena kita Pengusaha nih Kalo bebasin lahan Pasti udah jadi Bikin tol aja Yang duitnya ada Gak bisa Tapi kalo itu Dibelah di tengah Dibikin tiang panjang LRT Membelah Karena Bandung itu Siang hari Penduduknya Tiga juta setengah Karena dari luar masuk Itu pasti dari pintu sana kan Timur Pintu barat Malam baru Dua juta Koma sekian Nah Di ujungnya Itu taruh Kan ada teknologi Saya yakin Kedukomsa ada tuh Tempat parkir Jadi orang dari luar Masuk ke dalam Di dalam baru feeder Bikin lagi nanti Utara Selatan Karena Sudah ada ketepatan waktu Dan Itu pasti orang mau Cenderung Di dalam baru Dan Saya pikir Nanti juga pemerintah Pemerintah kan regulator Yang bikin aturan Sekarang itu Peremajaan Angkot udah 10 tahun Diremajakan Yang lama jalan Keneh Yang baru Ya nambah Harusnya ke depan Mungkin punya keberanian Tiga jadi satu Dan yang lama Bener gak boleh Jadi Kemacetan Ini salah satu Ini mimpi saya Soal kemacetan Jadi Seperti itu Yang lainnya Kayak sampah Sampah itu Saya yakin punya Ada teknologinya Kenapa sih Dua bulan lalu Saya baca di koran Jadi headline terus Soal Sampah Kenapa Pasti ada teknologi Orang Kita pernah Pasti semua Ke browsing Keluar Tidak pernah jadi masalah Bisa jadi Bisa jadi Energi Bisa jadi Tadi fungsi Dewan kota itu Tadi Mengurai permasalahan Permasalahan itu Dan di Dewan kota itu Orang yang representatif Semua Yang Yang Kepentingannya Memang kepentingan kota Ini Ini mimpi ya Oke ya Betul Ini Ini yang ingin kita Biasakan nih Ini yang kita Biasakan bahwa Teman-teman bisa melihat Bahwa Salon-salon kita Juga punya 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 pendekatan-pendekatan Yang berbeda Setiap pertanyaan Ada yang sama Ada yang beda Ada yang sama Ada yang beda Dan ini yang harus kita Sampaikan di ke publik Transparen Dan publik harus bisa Menulai hal-hal Seperti ini Karena Tidak ada yang benar Tidak ada yang salah Sebenarnya Karena ini Ini pendekatan Event pendekatan Yang secara Studi literatur Atau Bahkan studi Studi langsung Ini benar Bisa jadi salah Ketika Eksekusinya Saya menghargai Ketika Kang Fiki Mengatakan bahwa Kita harus mencari Nomor satu Mencari si Sumber dana Kita harus Kejar itu Dengan Pendekatan-pendekatan Tadi Mereplikasi Hal-hal yang sudah berhasil Di beberapa Masyarakat Masyarakat lain Kang Yanak Melihatnya sebentar dulu Kita coba Lihat kembali Atur lagi Skala prioritas Atur pendekatan Kita akan Menemukan angka yang baru Kurang lebih Seperti itu ya Kang Ini pendekatan Ini yang akan Kita Rasakan Lima tahun ke depan Kalau salah satu Salah satu Dari calon kita Di depan ini Kemudian menjadi Pemimpin Bandung Kita minta izin Hal-hal Seperti ini Mengagas Bandung Ingin share Atas nama siapa? Atas nama warga Bandung Untuk semua warga Bandung Bukan atas nama Salah satu calon Jadi kita ingin Sebarkan ini Ini pendapatnya Akang-akang Pendapat ini Pendapat ini Karena masyarakat pun Adalah penilai yang Paling Satu Baik Dua Menentukan Pendapat saya Saya seperti apapun Adalah satu pendapat Tapi pendapat publik Ketika kita pilkada Itu yang menentukan Sehingga Isu-isu Isu-isu Yang justru Tadi ya Negatif Black campaign Negatif campaign Itu bisa kita geser Ke isu-isu yang Positif Ini mungkin Ini karena waktu juga Saya takut keburu Maghrib Sebelum nanti Saya berikan lagi Kepada Akang Sekarang-sekir Jadi kembali ya Ke Akang ya Kang Gali nanti ya Saya minta izin Nanti mungkin Kita akan Akan coba Kontak Akang-Akang Mungkin tidak selalu Harus dalam pertemuan-pertemuan Seperti ini Mungkin Kita bicara Telepon Atau kita bicara Video Atau saya datang ke kantornya Akang-Akang Kita datang Lalu kita bicara Tentang Tentang solusi-solusi dari Akang Dan kita akan bantu Ke broadcast Kepada siapapun Calon-calon yang Mau Itu sebenarnya Yang ingin kita lakukan Bener ya Bapak Cermen Betul Pak Betul ya Betul Jadi Disambut baik gak Dia sama Akang-Akang Ini Kang Iya dong Sepakat Sepakat ya Kang Itu kan salah satu Ini komunikasi Betul Jadi kita memang Ingin menudukan diri Di situ Kang Jadi kalau sekarang Kita dalam talk show Kita akan cari Format-format lain Memastikan bahwa Orang-orang yang memiliki konsep Orang-orang yang memiliki Pemikiran Itu bisa Dilihat dan dinilai oleh Masyarakat pemikiran-pemikirannya Dari satu tahun Sebelum Pencoblosan Gitu mungkin dari saya Sebenarnya Kang Vicky Ingin sekali Ada sebuah Tayangan Ada sebuah tayangan Yang ingin disampaikan Tapi saya harus kita Ijin dari Kang Yana Karena Kedah Adil Senah saya teh gitu Boleh gak Kang Vicky Menampilkan Kang Atau Nanti kita buat Sebuah forum baru Kita bicara Mengenai program Jadi Kang Yana juga bawa Seperti itu Lebih enak mungkin ya Saya pikir begini Diskusi ini Saya sih pribadi Lebih Lebih senang Kita Dapat dari Teman-teman Dibanding kita juga Saya pikir tadi Mimpi Mas Sudah cukup lah kita Kita Sampaikan ya Beberapa mimpi Saya lebih Karena kita juga Keterbatasan ya Siap Kalau begitu Nanti kita Insya Allah Akan kita Undang lagi Akang-akang Mungkin dengan Dengan balon-balon Yang lain juga Dengan topik-topik yang lain 40 40 Nah nanti Nanti moderator Kang Willy Saya mengucapkan terima kasih banyak Kepada akang-akang Terima kasih Kita berikan Applause yang luar biasa Kepada akang-akang ini Ini sebuah Keikhlasan Sebuah keikhlasan yang luar biasa Masih jauh dari Hari pencoblosan Jauh bisa Jauh bisa Kepasian tiket belum ada Kepasian tiket belum ada Tapi Wanian 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 loh Wanian Datang kesini Karena permintaan warganya Warganya Sebagai warga Mau memenuhi indangan warga Belum jadi wali kota Udah mau Itu udah luar biasa Untuk saya banyak Apalagi bisa sharing Seperti ini Mudah-mudahan Forum-forum seperti ini Tidak hanya oleh kita Bisa diperbanyak Kita buat Jadi Hal-hal positif seperti ini Jangan Jangan ada yang kapok Nanti mungkin kita juga akan Sempurnakan Bukan sempurnakan Saya ingin menempurakan Tapi kita akan Buat lebih baik Bagaimana caranya Formatnya Bahkan ada format-format Yang memang digital Dan kita Salah satu yang ingin kita Gali adalah keterbukaan Nanti kita sama TVR Bandung Kita sedang Coba kerjasama Sama TVR Bandung Net TV Net TV Kita lagi coba juga Kita sedang bangun Yaya TV Yaya TV Yaya TV Itu Yaya TV Tujuannya adalah Pemikiran Itu harus Diketahui oleh Sebanyak mungkin warga Itu Terima kasih Dengan kesepakatannya Terima kasih Dengan Kebaikannya Ketulusannya Sudah hadir disini Saya mengucapkan Terima kasih Kepada semua pihak Yang Ber Apa Berkolaborasi Berpacaran Kalau bahasanya Kang Gali Kepada Eiger Kepada Teman-teman datang Ramai-ramai Dari FKPPI Kepada Tumpuk tangan Kepada saya Lihat ada Fiks Bandung Mana Kalau mau diri Siapa lagi Disini Banyak sekali komunitas Saya rasa Mudah-mudahan Ini menjadi Sebuah gelombang Yang lebih besar Lebih besar Lebih besar lagi Kembali Menjadi Di wali kota Urusan Urusan Kita kembali Ke sana Buat apa Mempermasalahkan Membuat takdir Allah Menjadi bahan Perkelahian Itu rasanya Bukan tempatnya Di Bandung Terima kasih Saya moderator Mengundurkan diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Angga Kang Gali Ya Hatur Nuhun Jangan beranjak dulu Kang Ini ada Kenang-kenangan Dari ruang kolaborasa Buat Para pembicara Sebenarnya Mangga Gung Buat Kang Yana mungkin Pertama kali Iya Kang Jadi kita gak bisa Kasih apa-apa Kang Jadi hanya Buat kenangan aja Jadi Hatur Nuhun Buat Oke Hatur Nuhun Kang Yana Iya Untuk selanjutnya Kang Kiki Satari Kang Kiki Hatur Nuhun Pisan Atas Ininya Berbaginya Moderator Oke Selanjutnya Buat Moderator Kang Ben Wirawan Hatur Nuhun Mangga Kang Iya Punten Meskipun cuman Talenan Tapi minimal Bisa dibuat Motong Iya Buat Kang Sabdo Dari Menggagas Kang Wili Boleh Berdua Boleh berdua Berdua aja Biar ini kan Buat Menggagas Bandung Yang telah membantu Terselenggaranya Acara ini Iya Kang Wili Hatur Nuhun Bisa Oke Kang Terakhir Karena Kang Farhan Memang Mohon maaf Beliau akhirnya Tidak menjadi hadir Gitu ya Jadi Apa namanya Nanti mungkin akan Dikasih kesempatan Untuk yang acara Yang selanjutnya Buat yang terakhir Buat Eger Yang udah Men support Dan meminjamkan Tempatnya Kang Akmal Ya oke Buat para pembicara Dan Moderator Gitu kita foto bersama dulu Sebelum nanti Semuanya kebahagiaan Kita foto bersama juga Bawa talonan Boleh Biar Langsung aja Menggagas Bandung Eger Kang Akmal Kang Adu Iya Eh Pak Ivo Ya untuk selanjutnya Kita foto bersama Kayaknya disini aja Jadi nanti Fotografer Ambilnya dari sana Kita berdiri Semua disini Ada yang duduk Ada yang berdiri Jadi biar kebahagiaan Semuanya Mangga Akang-akang Teteh Teteh